Di sekitar benih dunia, ada lingkaran cahaya misterius. Ada total tujuh lingkaran cahaya, seperti tujuh galaksi. Seluruh istana daul langit dan bumi menjadi luas dan dalam, dipenuhi dengan kekuatan ilahi dunia. Setelah melahap sebagian asal dunia istana bintang, Sufang menggabungkannya dengan energi dunia miliknya sendiri, dan kemudian menyegel asal dunia di bawah istana bumi. Seluruh proses hanya memakan waktu dua hari bagi Sufang. Dibandingkan dengan menggabungkan dunia asal dunia dari dunia surga wikin besar, hal ini jauh lebih cepat dan mudah. Setelah melepaskan kekuatan ilahi dunia, dia merasa bisa dengan mudah mengendalikan istana bintang. Energi dunia istana bintang, serta semua kekuatan alam, memiliki hubungan yang halus dengan Sufang. Dia bisa menggunakan esensi langit dan bumi serta kekuatan bintang dengan mudah dan terkendali. Mulai sekarang, istana bintang berada di bawah kendali Sufang. Mata Sufang bersinar karena kegembiraan. Saat pertama kali memasuki konstelasi sembilan surga, statusnya rendah, dan dia selalu ketakutan. Dia diintimidasi dan bahkan nyawanya dalam bahaya. Dalam waktu kurang dari seribu tahun, dia telah menjadi penguasa mutlak istana bintang. Bagaimana mungkin Sufang tidak senang dengan pencapaian seperti itu? Di luar sangat ramai. Menggunakan kekuatan alam lengkap, Sufang dapat melihat pemandangan di luar konstelasi sembilan surga dengan jelas. Dia tidak bisa menahan senyum dingin. Kamu belum mengalami luka serius. Biarkan aku menambahkan bahan bakar ke apinya. Ketika kultivasi seseorang telah mencapai alam surgawi suci, maka akan mudah untuk dikalahkan. Namun, sangat sulit untuk dibunuh. Meskipun pertempuran besar di luar istana bintang berlangsung selama dua hari, tidak ada ahli kaisar langit yang tewas. Sufang akhirnya menyalakan api perang. Bagaimana dia bisa membiarkan kedua belah pihak bertarung dengan tenang? Dia mengaktifkan kekuatan ilahi dunia dan membentuk kekuatan belenggu, yang tiba-tiba menimpa kaisar langit dari dunia keberuntungan Yuan. Yuan Fortune World kini berada di bawah kendali Tranquility Emperor. Kaisar surgawi ini adalah penguasa alam dunia keberuntungan Yuan, ahli tiga jalan alam surgawi suci yang tiada taranya. Dia telah menjadi bawahan kaisar ketenangan dan bertarung sengit dengan ketua sekte matahari putih. Bagaimanapun, dia dulunya adalah penguasa alam surgawi, dan auranya telah menekan master sekte matahari putih hingga dia terpaksa mundur. Saat orang ini merasa sombong dan sombong, kekuatan ilahi dari dunia tak kasat mata tiba-tiba menyelimuti tubuhnya, membentuk belenggu. Yang lebih mengejutkan lagi adalah seolah-olah langit dan bumi secara alami menolaknya. Meminjam kekuatan dari bintang-bintang, mengekstraksi esensi dari langit dan bumi, mengaktifkan kemampuan ilahi langit dan bumi, kekuatannya langsung melemah sebanyak 30 hingga 40 persen. Apa yang terjadi? Kenapa aku ditolak dan dibelenggu oleh kekuatan dunia? Ekspresi kaisar abadi dunia keberuntungan Yuan berubah drastis. Adapun master sekte dari sekte matahari putih surgawi, setelah keterkejutan awalnya, dia sangat gembira. Tentu saja, dia tidak akan melewatkan kesempatan yang dikirimkan dari surga seperti itu. Auranya meledak saat dia melancarkan serangan balik yang sengit. Situasinya langsung terbalik. Setengah jam kemudian, mantan penguasa dunia besar Yuan Lu dibelenggu dan ditekan secara misterius, menyebabkan kekuatannya turun drastis. Dia dihancurkan oleh master sekte matahari putih Dao Surgawi, yang tampaknya mendapat bantuan dewa. Jatuhnya kaisar abadi pertama telah mengejutkan semua orang. Semangat alam abadi Dao Surgawi meningkat pesat. Bahkan kaisar abadi Tian'ang sangat gembira dan auranya melonjak. Long Tian'ang, kamu membunuh ahli dari istana Kaisar Ning. Aku tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Kaisar Ning meraung dengan marah. Kali ini, dia sangat marah. Melihat medan pertempuran berdarah, situasi langsung menjadi tragis. Su Fang diam-diam mengaktifkan kekuatan dunia istana bintang dan menargetkan kaisar abadi He dari keluarga panjang alam abadi Dao Surgawi. Dalam pertarungan antar ahli, kesalahan kecil akan menentukan hasil pertarungan, bahkan hidup dan mati. Terlebih lagi, Su Fang tiba-tiba melakukan tindakan seperti itu pada saat kritis, yang membuat semua orang lengah. Tubuh kaisar abadi He dihancurkan oleh instrumen Tao dari istana Kaisar Ning, dan dia meninggal di tempat. Sekarang, giliran kaisar abadi Tian'ang yang merasakan sakit hati dan dia meraung dengan marah. Dengan cara ini, Su Fang membunuh total empat kaisar abadi dari kedua sisi tanpa meninggalkan jejak. Si Tu Jie mengambil kesempatan itu untuk melukai kaisar abadi dari istana Kaisar Ning yang berada di alam suci lima Dao dan hampir mati. Long Tian'ang, sekarang semuanya telah sampai pada titik ini, kamu dan aku tidak perlu menyembunyikan kekuatan kita lagi. Mari kita bertarung hidup dan mati sekarang. Istana Kaisar Ning menderita kerugian besar kali ini, jadi dia tidak menahan diri lagi. Segera, dia melepaskan banyak kultifator dari dunia instrumen Tao di dalam tubuhnya. Dalam sekejap, mereka mengisi kekosongan dalam jarak 100 mil. Ada lebih dari 200 ribu di antaranya, dan semuanya berada di alam abadi Suan. Sekarang, Kaisar Ning benar-benar menghabisi semua elit istana Kaisar Ning untuk pertempuran terakhir. Di antara mereka, 5 ribu pembudidaya berada di alam abadi di alam Fana. Mereka mengenakan baju besi abadi hitam, dan aura mereka sangat mendominasi dan mematikan. Mereka membentuk formasi, dan aura mereka sekuat satu orang. Aura dominan mereka mengguncang langit. Mereka adalah pasukan elit istana Kaisar Ning. Pasukan Tuhan yang melawan surga. Ada juga tentara. Jumlah mereka juga tidak banyak, hanya 10 ribu lebih sedikit. Ada kultifator manusia dan iblis besar. Semuanya diselimuti aura kematian dan kejahatan yang mengerikan, serta aura dari zaman kuno. Mereka semua adalah dewa yang telah dibangkitkan, dan masing-masing dari mereka tidak lebih lemah dari tetua muda. Mereka tidak menyangka bahwa Kaisar Ning telah menyembunyikan pasukan penggarap kebangkitan yang begitu mengerikan. Kaisar Abadi Tian Ang buru-buru mengirimkan suara roh asli kepada Su Fang, Tuan Mudatian, Kaisar Ning telah bersiap untuk pertempuran terakhir. Jika Anda tidak membantunya sekarang, alam abadi hukum surgawi pasti akan dikalahkan. Su Fang menjawab dengan dingin, saya akan membantunya suatu hari nanti. Jika dia bahkan tidak dapat bertahan hidup suatu hari nanti, hak apa yang dimiliki alam abadi hukum surgawi untuk meminta saya membantunya? Kehidupan dan kematian alam abadi hukum surgawi semuanya bergantung pada Anda, Tuan Mudatian. Tolong jangan mengecewakan saya. Kaisar Abadi Tian Ang mengertakkan gigi. Dia melambaikan tangannya, dan instrumen tau berbentuk cakram muncul di telapak tangannya. Suan Guang yang berbentuk cakram mekar, dan jutaan sosok keluar darinya. Kaisar Abadi Tian Ang juga membawa para elit alam abadi hukum surgawi bersamanya. Di antara mereka, ada sekelompok 500 petani. Namun, semuanya ditutupi sisik emas yang menyerupai sisik naga. Mereka memancarkan kidrakonik yang menakutkan dan ketika 500 dari mereka berdiri bersama, mereka membentuk gambaran ilusi naga emas sepanjang 20 ribu kaki. Aura menakutkan yang mereka pancarkan menyebabkan Kaisar Abadi merasakan hati mereka bergetar. Mereka adalah pengawal pribadi Kaisar Abadi Tian Ang, prajurit darah naga. Ada juga pasukan yang terdiri dari 100 ribu petani. Mereka penuh dengan iblis ki yang kuat. Mereka tidak terlihat seperti manusia, tapi klan iblis asli dari alam iblis. Melihat ini, Su Fang kaget sekaligus terkejut. Kemudian dia mencibir, rumah Kaisar Ning dan alam abadi hukum surgawi, satu sisi berkolusi dengan para penggarap yang telah bangkit, dan sisi lain berkolusi dengan alam iblis. Apakah ini yang disebut kebenaran? Suara dingin luoye datang dari blut jade di tubuhnya, sepertinya alam abadi ini telah lama disusupi oleh alam iblis. Bahkan para penggarap yang dibangkitkan dari zaman kuno telah datang ke alam abadi ini dan tampaknya memiliki kesadaran. Sungguh konyol bahwa Istana Kaisar Ning dan alam abadi hukum surgawi berpikir bahwa mereka dapat menggunakan alam iblis dan para pembudidaya yang telah dibangkitkan. Namun mereka tidak tahu bahwa itu sama saja dengan memelihara harimau dan mengundang malapetaka. Cepat atau lambat, mereka akan ditelan dan semua manusia pembudidaya di alam abadi akan terpengaruh. Mereka benar-benar pantas mati. Kaisar Ning, kebencian seratus ribu tahun antara Anda dan saya akan terselesaikan sepenuhnya dalam pertempuran ini. Kaisar abadi Tianang mengangkat tangannya dan berteriak. Membunuh. Pasukan satu juta petani meraung serempak. Niat membunuh membuat langit berubah warna. Kemudian mereka bergegas ke Istana Kaisar Ning seperti air pasang. Desir. Anak panah yang tak terhitung jumlahnya menyatu menjadi awan hitam. Suara terobosan udara yang menusuk telinga terdengar, tetapi gendang telinga pecah, dan bahkan roh primordial berada di ambang kehancuran. Kemudian datanglah serangan pedang terbang dan instrumen tau, yang membentuk gelombang badai yang menenggelamkan dan menelan segala sesuatu yang ada di depannya. 500 prajurit darah naga bahkan lebih menakjubkan. Mereka mengusir bayangan besar naga emas dan bergegas keluar seperti monster yang bisa menelan langit dan bahkan Kaisar Abadi. Tidak peduli berapa banyak orang yang kamu miliki, kamu hanyalah sekelompok semut. Bagaimana kamu bisa melawan pohon yang menjulang tinggi di Istana Kaisar Ning? Membunuh, Kaisar Ning berkata dengan nada mendominasi. Meskipun pasukan Istana Kaisar Ning jumlahnya lebih kecil, mereka jelas lebih terlatih. Mereka dengan cepat membentuk formasi untuk bertahan melawan serangan sengit dari alam abadi hukum surga. Kemudian mereka membentuk formasi lagi dan menikam pasukan alam abadi hukum surga seperti pedang tajam. Lebih dari 100 ribu penggarap rumah Kaisar Ning yang menjaga Istana Bintang juga bergegas keluar dari ladang tau. Namun, kemampuan bertarung mereka jelas jauh lebih lemah. Pertempuran dimulai di atas Istana Bintang. Meskipun tidak sekejam pertarungan antara Kaisar Abadi, itu lebih dari 100 kali lebih berdarah dan tragis. Darah para penggarap yang mati mewarnai kekosongan di sekitarnya menjadi merah. Mayat menumpuk di luar batas Istana Bintang. Ketika seorang Kaisar marah, darah akan ternoda ribuan mil. Banyak orang tewas dalam pertempuran antara Kaisar Abadi Tian'ang dan Kaisar Ning. Para ahli tak tertandingi yang biasanya lebih unggul sama tidak berharganya dengan semut dan rumput liar di medan perang yang begitu mengerikan. Suatu hari berlalu dalam sekejap mata. Baik Istana Kaisar Ning maupun alam abadi hukum surga kehilangan lebih dari separuh kekuatan mereka. Meskipun Kaisar Abadi tidak mati, mereka semua terluka. Bahkan Kaisar Abadi Tian'ang, Situ Jie, dan Kaisar Ning terluka parah. Kaisar Abadi Tian'ang telah berubah menjadi manusia naga. Sisik naga yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Sebuah lubang seukuran mangkuk terkorosi didadanya oleh mantra sang tiran Kaisar Ning. Meskipun tubuh manusia naga Kaisar Abadi Tian'ang memiliki kemampuan pemulihan yang luar biasa, dia tidak dapat pulih dalam waktu singkat. Meski cederanya tidak fatal, namun tetap saja serius. Meskipun Kaisar Ning tidak terluka, wajahnya pucat dan nafas hidupnya lemah. Dia juga terluka parah oleh kutukan naga ilahi yang unik dari Kaisar Abadi Tian'ang. Sebaliknya, Situ Jie pasti tidak akan mati demi Kaisar Abadi Tian'ang. Karena Kaisar Ning takut dengan identitasnya, dia tidak membunuhnya. Oleh karena itu, Situ Jie adalah yang paling santai di medan perang. Sedangkan untuk kedua pasukan, mereka menderita lebih banyak kerugian. Alam Abadi Hukum Surga dan Istana Kaisar Ning menderita kerugian besar dalam pertempuran ini. Situasi seperti itu tentu saja tidak dapat dikaitkan dengan Su Fang yang menambahkan bahan bakar ke dalam api. Tuan Muda Tian, waktunya sudah habis. Mengapa Anda tidak mengambil tindakan? Kaisar Abadi Tian'ang, yang kelelahan, meraung dengan marah. Kata-kataku seputih sabun. Karena aku telah berjanji pada Kaisar Abadi untuk mengambil tindakan, aku tidak akan berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Suara agung terdengar dari dalam Istana Bintang. Saat itu, Su Fang, mengenakan topeng emas, berjalan melalui formasi tanpa tergesa-gesa dan mencapai langit di atas Istana Bintang. Berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, dia memandang kemedan perang dengan acuh-ta'acuh. Aura tertinggi yang mendominasi meremehkan segala sesuatu muncul secara spontan. Akhirnya, Tuan Muda berwajah emas akan mengambil tindakan. Orang-orang dari alam abadi hukum surga bersorak. Kaisar Abadi Tian'ang menghela nafas lega. Dia melambaikan tangannya dan memanggil semua penggarap alam abadi hukum surga ke sisinya. Mata Su Fang bersinar dengan cahaya ilahi. Dia melirik para penggarap alam abadi hukum surga dan menghela nafas. Kaisar Abadi, alam abadi hukum surga telah menderita kerugian besar. Terima kasih atas perhatian Anda. Wajah Kaisar Abadi Tian'ang berkedut. Dia mengertakan gigi dan kebencian yang kuat muncul dari hatinya. Namun, dia harus bersikap sopan di permukaan. Setelah seharian pertempuran sengit, hanya tersisa 400 ribu petani. Bahkan lebih dari separuh prajurit darah naga terbunuh. Hati Kaisar Abadi Tian'ang berdarah. Bahkan jika Kaisar Ning berhasil dibunuh kali ini, alam abadi hukum surga akan menderita kerugian besar. Sialan kau, Tuan Muda Tian. Saat aku membersihkan istana Kaisar Ning dan pembangkit tenaga listrik tak tertandingi dari sekte Tian Ming Hao Chang datang, orang pertama yang akan kubunuh adalah kau. Hati Kaisar Abadi Tian'ang penuh dengan niat membunuh. 1362. Tuan Muda Berwajah Emas. Anda adalah Tuan Muda Berwajah Emas yang terkenal di alam abadi ini. Kenapa kamu tidak punya Ki Iblis? Kaisar ketenangan bertanya dengan bingung. Buku elektronik tablet. Iya, ini aku. Saya dari gunung Fang Chun. Mengapa saya memiliki Iblis Ki? Su Fang berkata dengan acuh tak acuh. Tidak peduli bagaimana kamu menyamar, kamu tidak akan bisa lepas dari pandangan Kaisar ini. Huff, seorang pembudidaya Iblis sebenarnya berani secara terbuka menipu orang-orang di alam abadi ini. Karena kamu berani membunuh klon Kaisar ini, Kaisar ini akan melakukannya membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian. Tangkap dia hidup-hidup. Saya ingin mencabut tendonnya dan mengulitinya hidup-hidup. Ledakan Seratus ribu kultifator yang tersisa dari Istana Kaisar Ning membentuk formasi dan bergegas menuju Su Fang. Tentara pejuang surga dan para penggarap yang telah bangkit mengincar Su Fang. Kamu tidak boleh sombong di wilayahku. Su Fang mengangkat tangannya dan melambaikannya dengan lembut. Seolah-olah kehendak langit dan bumi datang, aliran kekuatan ilahi meledak dari Su Fang dan membentuk belenggu yang menakjubkan, menutupi para penggarap Istana Kaisar Ning. Tiba-tiba, para penggarap Istana Kaisar Ning melambat dan merasa sulit untuk bergerak. Itu seperti anak panah yang ditembakkan ke bola kapas. Momentum mereka yang luar biasa ditekan hingga ekstrim. Betapa menakjubkannya kekuatan ilahi sehingga satu orang bisa membelenggu hampir seratus ribu elit Istana Kaisar Ning. Sosok Su Fang yang tidak terlalu tinggi tiba-tiba menjadi megah seperti gunung, seolah-olah dia adalah inkarnasi dari kehendak surga. Bagaimana ini mungkin? Tidak hanya orang-orang di Istana Kaisar Ning, tetapi juga orang-orang dari alam abadi hukum surgawi terkejut dan memandang Su Fang dengan tidak percaya. Kaisar Ketenangan Berseru, kamu, kamu telah mengintegrasikan asal dunia dari konstelasi sembilan surga. Tidak mungkin, bagaimana mungkin? Doppelganger Tuanku telah menghabiskan hampir 200 tahun melahap para penggarap Istana Bintang yang tak terhitung jumlahnya dan mengembangkan teknik langit mengjulang milik Kaisar Tuan dan kemampuan ilahi pencerahan halus. Namun, masih belum menyatu sedemikian rupa. Bagaimana mungkin seorang kultifator dao iblis alam abadi dunia bawah seperti Anda bisa melakukannya? Astaga! Gelombang seru berkumpul dan menyebar ke segala arah seperti tsunami. Itu menakjubkan. Hanya dalam tiga hari, dia telah mengintegrasikan Istana Bintang asal dunia. Sungguh sulit dipercaya. Mengaum. Para penggarap Istana Kaisar Tranquility meraung serempak. Mereka memadatkan momentumnya dan mematahkan belenggu Su Fang lapis demi lapis. Su Fang membuat segel tangan untuk mengaktifkan kekuatan ilahi dunia, dan bersama dengan dao ilusi dan realitas alam primordial etiril, kekuatan alami dunia langsung membentuk tekanan dan belenggu yang agung. Engah! Engah! Momentum seratus ribu penggarap Istana Kaisar Ning hancur. Mereka yang sedikit lebih lemah semuanya memuntahkan darah pada saat bersamaan dan tidak bisa terbang lagi. Mereka jatuh seperti pangsit. Satu tangan mengguncang langit dan mengguncang dunia. Tunggu apa lagi? Ayo hancurkan Istana Kaisar Ning. Kaisar Abadi Tian Ang sangat gembira dan memerintahkan para penggarap alam abadi hukum surgawi. Kemudian, dia mengirimkan suara kepada Su Fang dengan roh primordialnya, Tuan Mudatian, tolong lepaskan bawahanmu dan bunuh Kaisar ketenangan. Su Fang menjawab dengan tenang, Yang Mulia, Mohon jangan menjadi tidak sabar. Jika saya mengungkapkan kekuatan saya terlalu dini, saya akan menakuti Kaisar ketenangan. Yang Mulia, Mohon pegang Kaisar ketenangan untuk saat ini. Saya akan mengaktifkan kekuatan ilahi dunia untuk membantu Anda. Saat Tranquility Emperor habis, aku akan melepaskan bawahanku untuk membunuhnya. Seperti yang Anda katakan, meskipun Kaisar Abadi Tian Ang tidak puas dengan keputusan Su Fang, tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap Su Fang. Dia harus mendengarkan pengaturan Su Fang. Dengan bantuan kekuatan ilahi Su Fang, para penggarap Istana Kaisar Ning dikalahkan dan dibunuh satu demi satu. Namun, para kultifator ini adalah para elit dari Istana Kaisar Ning. Meskipun mereka dirugikan, mereka tetap tidak mundur, yang menyebabkan kerusakan besar pada para penggarap alam abadi hukum surgawi. Pada saat yang sama, Su Fang terus menekan Kaisar ketenangan dengan bantuan kekuatan ilahi dan pencerahan etiril dunia. Meskipun Kaisar ketenangan sangat kuat, dia juga sedang terburu-buru dan terpaksa mundur di bawah serangan gabungan Situ Jie dan Kaisar Abadi Tian'ang. Pembudidaya iblis terkutuk, jika aku tidak membunuhmu hari ini, maka aku bukan manusia. Kaisar ketenangan mengertakan gigi. Detik berikutnya. Ledakan. Seorang pria berpakaian Qian muncul di depan Tranquility Emperor. Dia mengeluarkan aura luar biasa dengan Ki Kuno, yang menghancurkan belenggu kekuatan ilahi dunia. Pria ini tampak kering dan tanpa ekspresi. Rambutnya jarang dan matanya cekung. Tubuhnya seringan bulu, seperti orang-orangan sawah. Tidak ada nafas kehidupan yang bisa dirasakan darinya. Dia adalah mayat. Namun, aura mayat ini jauh lebih kuat daripada aura Kaisar ketenangan. Bahkan kekuatan ilahi Su Fang tidak dapat menahannya. Monster macam apa ini? Auranya, ada di alam Suci Abadi. Kaisar Abadi Tian'ang dan Situ Jie tersentak pada saat bersamaan. Mereka mundur dengan tergesa-gesa, tapi sudah terlambat. Mayat itu maju selangkah dan muncul di depan Situ Jie dalam sekejap. Bang! Situ Jie mengaktifkan kekuatan ilahi dan memukul mayat itu. Bahkan Kaisar Ketenangan tidak dapat menahan serangan mengerikan itu, namun serangan itu hanya membuat pakaian mayat itu bergetar. Situ Jie buru-buru mengaktifkan kekuatan ilahi dari alam untuk membentuk pertahanan. Mayat itu mengulurkan jarinya, yang mengeluarkan nafas kematian yang jahat dan menakjubkan. Itu mematahkan pertahanan Situ Jie dan menunjuk ke antara alisnya. Engah! Sebuah lubang muncul di antara alis Situ Jie. Nafas kehidupan, kultivasi, dan Ki asli semuanya diserap oleh mayat tersebut. Kaisar Abadityan Ang sangat ketakutan. Dia membakar naga Kinya dan berpindah 10 mil jauhnya dalam sekejap. Mayat itu mengulurkan jarinya lagi dan menunjuk ke arah Situ Jie. Engah! Sisik naga di dada Kaisar Abadityan Ang patah dan muncul luka sebesar kepalan tangan. Nafas kematian dengan cepat menyebar ke sekeliling. Kaisar Abadityan Ang buru-buru mengaktifkan Dragon Kinya untuk menahan korosi nafas kematian. Lukanya terus sembuh, namun dihancurkan oleh nafas kematian. Long Tian Ang, kamu mempunyai sekte Hao Chang mandat surga untuk mendukungmu. Apakah kamu pikir aku tidak memilikinya? Saya memperoleh boneka penyempurnaan mayat ini dari medan perang kuno dewa dan iblis. Saya menggunakan semua jenis benda spiritual untuk memperbaikinya. Saya mencari alam surgawi dan menemukan batu surgawi tingkat tertinggi, yang memungkinkannya memiliki kekuatan Dao Sein Celestial ke-9. Dengan kartu truf seperti itu, siapa di alam abadi ini yang bisa mengalahkanku? Kaisar Ketenangan tertawa terbahak-bahak dengan puas. Eh, Kaisar Ketenangan, Anda memiliki boneka pemurnian mayat yang sangat kuat. Luo berseru dari blut jade di tubuhnya. Mayat ini adalah boneka pemurnian mayat, bukan seorang kultifator yang telah dibangkitkan. Su Fang juga kaget dan bertanya dengan tergesa-gesa. Dia telah mempelajari cara menggabungkan roh darah abadi dan kultifator yang telah bangkit untuk menyempurnakan boneka pemurnian mayat. Meskipun dia telah membuat banyak kemajuan, tingkat keberhasilannya terlalu rendah untuk bisa berguna. Dia tidak menyangka Kaisar Tranquility akan melepaskan boneka pemurnian mayat yang begitu kuat. Luo menghela nafas dan berkata, itu adalah boneka pemurnian mayat dari sekte jahat kuno, sekte pemurnian mayat, bukan seorang kultifator yang telah dibangkitkan. Sungguh menakjubkan bahwa Tranquility Emperor dapat mengendalikan boneka pemurnian mayat dari alam Sein Imortal. Alam suci abadi, bukankah itu membuatnya tak terkalahkan? Su Fang merasakan hawa dingin di punggungnya. Tak terkalahkan. Tidak terlalu. Pertama-tama, boneka pemurnian mayat membutuhkan energi. Kekuatan boneka pemurnian mayat dari alam abadi suci tidak dapat dihasilkan oleh batu abadi di dunia makro. Itu harus datang dari dunia tanpa batas di ujung dunia. Selain itu, boneka pemurnian mayat adalah eksistensi jahat yang bertentangan dengan kehendak surga. Kekuatan hukuman guntur dan api abadi sembilan matahari Anda dapat menahannya. Namun Anda tetap harus berhati-hati. Tidak mudah untuk berurusan dengan seorang kultifator Sein Imortal Realm. Mengaum. Saat Sufang sedang berbicara dengan Luo, boneka pemurnian mayat tiba-tiba mengeluarkan raungan yang jahat dan keras. Hembusan Ki Kematian menyelimuti kehampaan ke segala arah. Dalam sekejap, seluruh dunia seakan berubah menjadi dunia kematian. Ki spiritual langit dan bumi digantikan oleh Ki Kematian. Semua hukum surga juga digantikan oleh hukum kematian. Di ladang Tao di Istana Bintang, hutan di ladang itu layu dengan cepat. Semua kehidupan layu. Termasuk para penggarap Istana Kaisar Ketenangan, nafas kehidupan dan Ki asli semua orang memudar dengan cepat di domen kematian. Sebaliknya, para penggarap yang dibangkitkan tidak terkikis oleh kekuatan kematian. Sebaliknya, Ki kematian pada mereka menjadi lebih kuat. Boneka pemurnian mayat yang mengerikan. Mata Kaisar Ketenangan bersinar dengan cahaya ilahi. Dia memusatkan pandangannya pada Sufang dan memerintahkan boneka pemurnian mayat, bunuh dia. Suara mendesing. Boneka pemurnian mayat mengambil satu langkah dan berjarak lebih dari 300 meter dari Sufang. Kamu ingin membunuhku dengan mayat? Sufang mencibir dengan nada menghina. Dia mengaktifkan Istana Bintang Asal Dunia dengan seluruh kekuatannya dan menampilkan rasa ilahi dari alam etiril dari alam etiril. Dia membentuk rasa ilahi dunia yang dekat dengan dunia nyata dan terus menekan boneka pemurnian mayat. Ledakan. 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 Boneka pemurnian mayat melangkah maju selangkah demi selangkah. Kecepatannya tidak seaneh sebelumnya. Namun, rasa ilahi dari dunia Sufang hancur selapis demi selapis. Ledakan. Kekuatan dewa berelemen api tiba-tiba meletus. Bersama dengan alam primordial etiril, hal itu menyebabkan sekeliling Sufang dengan cepat berubah menjadi lautan api yang berkobar. Suhu api yang sangat tinggi menyebabkan kekosongan terdistorsi. Boneka pemurnian mayat memadatkan pertahanan kematian untuk memblokir rasa api ilahi dari sembilan matahari yang sombong dan mengerikan. Meskipun pertahanan kematian tidak menimbulkan bahaya apapun pada boneka pemurnian mayat, namun memperlambat pergerakannya. Api macam apa ini? Bagaimana bisa mengancam boneka pemurnian mayat di alam sembilan Dao Sein Imortal? Tidak hanya kaisar abadi Tian'ang, tetapi kaisar ketenangan juga terkejut. Bagaimana seorang kultifator suku iblis bisa mengendalikan api yang ekstrim yang begitu mengerikan? Tria ini memiliki latar belakang misterius dan sangat kuat. Dia harus dibunuh. Tranquility Emperor menampilkan seni segel. Kemudian, hati boneka pemurnian mayat tiba-tiba bersinar. Batu abadi seukuran kepalan tangan bertatahkan di sana dan dihubungkan ke tubuh boneka pemurnian mayat dengan tanda abadi. Aura mayat pemurnian boneka tiba-tiba menjadi dua kali lipat. Itu mengaktifkan rasa kematian ilahi dan mematahkan rasa api sembilan matahari milik Sufang. Kemudian, ia mengambil satu langkah ke depan dan bergegas menuju Sufang. Bukan karena api abadi sembilan matahari tidak cukup kuat. Hanya saja jarak antara Sufang dan boneka pemurnian mayat terlalu besar. Sufang membalikkan telapak tangannya dan sebuah kuali pecah muncul di tangannya. Rasa ilahi dari guntur dengan rasa ilahi dari hukuman guntur tiba-tiba meledak. Kuali hukuman guntur. Lau tiba-tiba mengingatkan, serang jantung boneka pemurnian mayat. Itu bagian yang paling rentan. Retakan. Dengan suara gemuruh, seolah-olah surga sedang marah dan hukuman guntur turun. Petir ungu emas pucat keluar dari mulut kuali dan membombardir jantung boneka pemurnian mayat. Tubuh boneka pemurnian mayat ditutupi oleh petir yang mengerikan. Kekuatan hukuman guntur yang menakjubkan telah melukai tubuhnya secara serius, yang sebanding dengan artefak tau puncak. Tanda abadi di sekitar batu abadi yang tergabung dalam hati boneka pemurnian mayat telah hancur. Boneka pemurnian mayat bergetar dan kembali ke keadaan semula. Kuali hukuman guntur. Bagaimana Anda bisa memiliki artefak tau yang tiada taranya? Kaisar ketenangan berseru dan bergegas menuju Sufang. Membunuh. Dugu mujian dibebaskan oleh Sufang. Ia melepaskan pedang ki yang tajam dengan ki mengerikan yang bisa menghancurkan segalanya. Pedang penghancur ganda. Ah, itu adalah pedang penghancur ganda. Bagaimana pedang penghancur ganda yang sensin bisa jatuh ke tanganmu? Mata Kaisar ketenangan penuh dengan keterkejutan. Dia melintas dan menghilang ke dalam kehampaan. Di tangan Dugu mujian, seorang praktisi pedang yang tiada taranya, pedang penghancur ganda meledakkan rasa ilahi dari sepuluh artefak besar tau. Pedang ki kehancuran diluncurkan dan memecahkan kehampaan. Kaisar ketenangan terhuyung dan keluar dari kehampaan. 1363. Kaisar ketenangan terluka oleh pedang penghancur ganda Dugu mujian. Buku elektronik tablet. Ada luka pedang dari bahu kanan hingga perutnya, yang hampir membuat perutnya terbuka. Pedang ini tidak hanya melukai tubuhnya, namun pedang maksud kehancuran juga telah menembus ke dalam tubuhnya, melukai organ dalam dan meridiannya dengan parah. Kaisar ketenangan, penguasa tertinggi alam abadi ini, terluka parah. Dalam hal budidaya, Kaisar ketenangan satu tingkat lebih tinggi dari Dugu mujian, jadi tidak mungkin dia terluka. Namun, Dugu mujian adalah seorang kultifator pedang, yang hampir tak terkalahkan di antara Kaisar abadi pada level yang sama. Terlebih lagi, Tranquility Emperor telah menghabiskan banyak kekuatannya dalam pertarungan dengan Long Tian Ang. Tiba-tiba, semua orang tercengang, dan mata mereka penuh rasa tidak percaya. Su Fang dan Yan Sen Xin melakukan duel hidup dan mati di kota Raja Alam Abadi Dao Surgawi. Setiap kultifator di alam Surgawi Dao Abadi mengenalnya. Su Fang mempunyai banyak konflik dengan Istana Kaisar Ning dan membunuh banyak ahli mereka. Sebab, penampilannya sudah lama diketahui. Oleh karena itu, para penggarap Istana Kaisar Ning akrab dengan wajahnya. Su Fang. Tuan muda Tian adalah Su Fang. Bukankah dia dibunuh oleh Yan Sen Xin? Ratusan ribu pembudidaya berseru pada saat bersamaan. Tuan muda Tian. Su Fang. Mereka adalah orang yang sama. Jadi begitu. Kaisar Abadi Tian Ang dan Kaisar Ketenangan mendapat pencerahan. Apalagi yang tidak mereka mengerti. Segala sesuatu di Giant Battle Canyon, termasuk para ahli dari delapan kekuatan, telah jatuh ke tangan Su Fang. Apa yang disebut kemenangan Yan Sen Xin dalam duel di kota Raja Alam Surgawi Dao Abadi hanyalah penipuan. Yang menggelikan adalah kedua Kaisar Abadi bertempur hebat demi, mayat, Su Fang. Aku sangat kesal. Engah. Kaisar Abadi Tian Ang meraung dengan marah dan mengeluarkan seteguk darah. Mereka memperlakukan Su Fang sebagai tamu kehormatan dan menunggunya dengan sopan. Mereka bahkan mengharapkan dia membantu mereka membunuh Kaisar Ketenangan. Kaisar Abadi Tian Ang tertipu seperti monyet. Dia dan istana Kaisar Ketenangan sama-sama menderita kerugian besar. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Kaisar Ketenangan juga sangat marah dan memuntahkan darah lagi. Melihat Long Tian, Ang, Kaisar Ketenangan berteriak, saya telah mendominasi tanah abadi ini selama jutaan tahun. Bagaimana saya bisa menelan penghinaan ini? Long Tian, Ang, mari kesampingkan dendam kita untuk saat ini dan bekerja sama untuk membunuh Su Fang. Jika tidak, tidak akan ada rumah Kaisar Ketenangan atau alam abadi hukum surgawi di alam abadi ini. Hidup kita akan berada dalam bahaya. Long Tian, Ang mengertakan gigi dan berkata, itu benar. Kamu dan aku harus melepaskan dendam kita dan bekerja sama untuk membunuh orang ini. Membunuh. Di bawah perintah Kaisar Abadi Tian Ang dan Kaisar Ketenangan, para penggarap dari alam abadi dao surgawi dan istana Kaisar Ketenangan, yang baru saja bertarung satu sama lain, sekarang bergabung untuk menyerang Su Fang. Apa gunanya perjuangan terakhirmu? Su Fang tersenyum dingin. Aura mendominasi yang mengjulang tinggi membubung ke langit. Angka-angka dirilis dari alam naga sejati. Para penggarap dari istana abadi awan putih dibebaskan terlebih dahulu. Ketika mereka melihat para penggarap dari istana Kaisar Ketenangan dan alam abadi hukum surgawi, mereka sangat marah. Sebelum Su Fang memberi perintah, lebih dari 500 ribu kultifator dari istana abadi awan putih meraung marah dan bergegas keluar. Li Haoran mengaktifkan satu juta goblin besar dan penguasa lima racun melepaskan ruang alam racun, menunjukkan efektivitas tempur mereka yang luar biasa. Namun, para penggarap dari alam abadi hukum surgawi dan istana Kaisar Ketenangan adalah elit dari dua kekuatan. White Cloud Asgard sendiri bukanlah tandingan mereka. Suara mendesing. Lebih banyak griddemon dan ahli muncul, berjumlah tidak kurang dari 100 ribu. Para goblin besar dan para master ini telah berada di alam naga sejati selama bertahun-tahun dengan sumber daya budidaya yang tak ada habisnya. Kekuatan mereka telah berubah berkali-kali. Sebagian besar komandan yang mengikuti Su Fang dari dunia kecil ke alam abadi telah tumbuh menjadi tetua kekuatan yang kuat. Pada saat ini, di bawah komando Suan Yintian, formasi yang dibentuk oleh Grand Fusion Magic 10 kali lebih kuat daripada para penggarap dari White Cloud Asgard, yang 5 kali lebih kuat dari mereka. Mereka segera menghentikan serangan alam abadi hukum surgawi dan istana Kaisar Ketenangan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Lebih dari 30 ribu monster batu api menyemprotkan magma pada saat yang sama, menyebabkan kerusakan besar pada para penggarap dari alam abadi hukum surgawi dan istana Kaisar Ketenangan. Kemudian, hampir 50 ribu monster logam dipindahkan dari alam naga sejati oleh Su Fang. Mereka melepaskan auranya dan membentuk domen kekuatan ilahi, yang membuat tubuh musuh di area ini berubah menjadi logam. Kemudian, monster-monster tersebut menikam musuh seperti pedang tajam. Tuan itu perkasa. Kaisar Bulu Hijau, Bai Ling, Zhu Huang dan ahli goblin besar lainnya, serta Kaisar Abadi seperti Fluttering Snow Immortal, semuanya merupakan elit di bawah Su Fang. Mereka meraum dan tidak sabar untuk menyerang. Kemudian datanglah monster tua Zhu Tian, Peng Hua Abadi, hantu-hantu, setan gorila raksasa, dan ahli tak tertandingi lainnya dengan kekuatan Kaisar Abadi. Para penggarap dari alam abadi hukum surgawi dan istana Kaisar Ketenangan, yang baru saja memaksakan diri, hanya bertahan selama setengah jam di depan kekuatan absolut Su Fang. Mereka mulai dikalahkan dan dicerai-beraikan seperti lalat tanpa kepala. Penumpasan. Dua kekuatan teratas absolut di alam abadi ini dihancurkan bahkan ketika mereka bergabung. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin seorang kultifator yang naik dari dunia fana memiliki kekuatan keseluruhan yang kuat dalam waktu kurang dari seribu tahun? Kekuatan ini benar-benar dapat menyapu alam abadi ini. Kaisar Abadi Tian Ang tercengang. Dia memandang Su Fang. Kepala Kaisar Abadi Tian Ang berdengung. Dalam kesannya, Su Fang hanyalah seorang jenius tiada taraf dengan bakat luar biasa. Di mata Kaisar Abadi Tian Ang, seorang jenius bukanlah apa-apa. Dia hanyalah seekor semut yang luar biasa. Tidak peduli betapa hebatnya dia, dia tetaplah seekor semut. Saat ini. Kesan sebelumnya terhadap Su Fang runtuh. Sebaliknya, seorang penguasa tak tertandingi muncul entah dari mana dan bangkit melawan tatanan alam. Dia akan menginjak-injak alam abadi hukum surgawi dan rumah Kaisar ketenangan di bawah kakinya. Para penggarap dari alam abadi hukum surgawi dan istana Kaisar ketenangan benar-benar ditakuti oleh Su Fang. Mereka memilih untuk menyerah atau dibunuh. Adapun Kaisar ketenangan. Su Fang melihat sekeliling dan tidak menemukan jejak Kaisar ketenangan. Ia bertanya pada Dugu Mujian, apakah kau membiarkan Kaisar ketenangan melarikan diri? Dugu Mujian berkata, orang ini sangat licik. Saat dia memerintahkan untuk menyerangmu, dia melarikan diri terlebih dahulu. Su Fang mengangkat alisnya, lalu kenapa kamu tidak menghentikannya? Mengingat situasinya saat ini, Anda sepenuhnya mampu membunuhnya. Dugu Mujian berkata dengan ringan, orang ini sangat kuat. Sayang sekali membunuhnya. Selain itu, dia tidak berkolusi dengan klan iblis, jadi aku membiarkannya hidup. Lagipula, aku tidak menyangka dia akan kabur begitu saja. Tidak mungkin untuk mengejarnya. Su Fang benar-benar tidak bisa berkata-kata tentang kultifator pedang yang tiada taranya ini. Jika Tranquility Emperor lolos, akan ada banyak masalah di masa depan. Sudah waktunya untuk membunuh Long Tian Ang dan mengambil kembali roh Ki Dharma Unguku. Su Fang memandang Kaisar Abadi Tian Ang dengan niat membunuh yang kuat terpancar di matanya. Panjang Tian Ang. Teriakan dingin membuat Kaisar Abadi Tian Ang merasakan hawa dingin dari lubuk hatinya. Su Fang melangkah keluar dan terbang ke langit. Dia menatap Kaisar Abadi Tian Ang dan berteriak, Kamu menculik rekan tauku dari gerbang segudang gulungan di langit cerah dan mengancam akan mengambil hartaku. Pernahkah kamu berpikir bahwa hari ini akan tiba? Huh. Kaisar Abadi Tian Ang mendengus dan berkata dengan nada mendominasi, Su Fang, kekuatanmu benar-benar mengejutkanku. Kamu memenuhi syarat untuk menyapu alam abadi ini. Tapi, lalu kenapa? Tidak peduli seberapa kuatnya Anda, bisakah Anda lebih kuat dari Sekte Surgawi Cerah Amanat Surga? 1364. Aku berasal dari Sekte Terang Amanat Surga. Kau hanyalah seekor semut di hadapan Sekte Terang Amanat Surga. Beraninya kau menyentuh kepalaku. Ketika dia menyebutkan Sekte Cerah Amanat Surga, Kaisar Langit Tian Ang sepertinya disuntik dengan keberanian dan kekuatan yang tak ada habisnya. Keadaan putus asa karena terluka dan dikalahkan telah hilang. Buku elektronik tablet. Sekte Cerah Amanat Surga. Biarpun Tian ada di belakangmu, aku akan membunuhmu hari ini. Tentu saja, aku tidak akan menyentuh kepalamu. Aku akan mengambil kembali harta milikku, melahap tubuhmu, dan menyiksa roh primordialmu dalam api iblis selamanya. Nada dingin Sufang membuat Kaisar Langit Tian Ang bergidik. Dengan lambayan tangannya, bola api iblis muncul di telapak tangannya. Itu adalah avatar roh primordial Kaisar Langit Tian Ang, yang disiksa oleh Sufang di lempeng darah iblis surgawi. Seperti yang kuduga, kloningku dibunuh olehmu. Ah, sialan, beraninya kau menyiksa roh primordialku seperti ini. Aku, ah, sakit sekali. Kaisar Langit Tian Ang mengertakkan gigi. Kemudian, roh primordialnya merasakan rasa sakit yang luar biasa dari avatarnya. Tubuhnya juga merasakan sakit, yang membuat penguasa alam meringis kesakitan. Dia berteriak dengan marah, Sufang, betapa kejam dan tidak kenal ampunnya dirimu. Kebencian apa yang kumiliki hingga kamu menyiksa roh primordial avatarku seperti ini. Kebencian yang mendalam, Long Tian Ang, Anda mengancam saya dengan nyawar rekan kultivasi saya dan merampas harta saya. Bukankah kebencian ini cukup dalam? Kamu bilang aku, Sufang, kejam dan tanpa ampun, tapi dibandingkan denganmu, Long Tian Ang, aku masih terlalu lemah. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Long Tian Ang, mati. Sufang berkata dengan dingin. Kemudian, dia memerintahkan dugu mujian dan kaisar langit lainnya, kali ini, apapun yang terjadi, jangan biarkan Long Tian Ang melarikan diri. Ia sama dengan, N garis bawah satu. Astaga, astaga. Dugu mujian dan kaisar langit lainnya dengan cepat mengepung Long Tian Ang. Lalu, Sufang melambaikan tangannya. Ratusan ribu tentara mengepung alam abadi jalan surga dan istana kaisar Ning, yang sedang berjuang di ambang kematian, dan memaksa mereka ke sisi kaisar langit Tian Ang. Saat ini, kedua kekuatan tersebut hanya memiliki kurang dari seratus ribu orang yang tersisa. Kebanyakan dari mereka terluka, dan semangat mereka sangat rendah. Para penggarap istana kaisar Ning benar-benar putus asa. Hanya ada tiga kaisar abadi yang tersisa, dan semuanya terluka parah. Tidak hanya master sekte dari sekte matahari putih Dao Surgawi yang terluka parah, tetapi karena dia telah diracuni oleh gui-gui, wajahnya dipenuhi dengan ki hitam, dan dia tampak seperti dia bisa mati kapan saja. Apakah kamu benar-benar berpikir aku berada di ujung tanduk? Kaisar ini telah mengalami perang besar keabadian dan iblis dan telah menjadi kaisar abadi selama dua juta tahun. Bagaimana aku bisa jatuh dengan mudahnya? Raja abadi Tian Ang melepaskan energi draconiknya. Tulang, daging, dan darahnya pecah saat tubuhnya mengembang hingga ketinggian seribu kaki. Dia berubah menjadi raksasa bertubuh naga dengan aura ungu misterius di lengan kanannya. Itu adalah bagian ketiga dari roh ki Dharma ungu. Siluet naga emas sepanjang 500 kaki, seperti naga dewa sungguhan, meraung dan berputar-putar, auranya mengguncang langit. Kemudian, skala naga setinggi 10 kaki terbang keluar dari tubuhnya. Ada pola dewa emas di atasnya, dan memancarkan cahaya kemasan. Itu berputar perlahan di sekelilingnya, membentuk medan pertahanan yang mengejutkan. Saya memiliki garis keturunan naga ilahi. Tubuh saya abadi, dan kekuatan ilahi saya menantang surga. Siapakah di alam dewa ini yang dapat membunuh saya? Long Tian Ang, yang telah berubah menjadi manusia bertubuh naga, memancarkan aura yang mendominasi. Luo Xi memperingatkan Su Fang, kamu harus berhati-hati. Orang ini pasti mendapatkan roh naga yang kuat. Dia membakar roh naga untuk mendapatkan energi draconik yang kuat. Bersama dengan kekuatan roh ki Dharma ungu, kekuatannya telah meroket. Skala naga itu seharusnya merupakan kebalikan dari skala naga dewa asli. Tidak hanya lebih kuat dari artefak dao tingkat puncak, tetapi juga mengandung beberapa kekuatan ilahi naga ilahi. Jangan ceroboh. Cakar naga tiran kuning. Raja Abadityan Ang mengarahkan tangan kanannya ke naga emas yang berputar di sekelilingnya. Naga emas itu mengeluarkan cetakan cakar emas setinggi sepuluh kaki, yang secepat kilat. Ia merobek kehampaan dan mencakar Su Fang. Merusak. Dugu Mujian melepaskan niat pedang destruktif, yang bertabrakan dengan cetakan cakar, menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi. Niat pedang dan cetakan cakarnya hancur pada saat bersamaan. Tubuh Dugu Mujian terdorong mundur seratus kaki. Wajahnya pucat. Jelas sekali dia telah menggunakan banyak energi untuk menghadapi serangan itu. Di saat berikutnya, mata Tian Ang Immortal Monarch meledak dengan cahaya ungu kemasan saat dia mengunci Su Fang. Dia berbicara dengan suara yang sangat kuat dan misterius, Saya adalah naga ilahi. Dengan nama dan kemauan saya, saya akan mengambil ki sejati, darah esensi, dan roh primordial Su Fang. Mengaum. Naga emas yang mengelilingi Raja Abadityan Ang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan naga agung yang mengguncang langit dan bumi. Bayangan naga emas yang tidak terlihat dengan mata telanjang tetapi terlihat oleh roh primordial langsung menutupi tubuh Su Fang. Dalam sekejap, tekad yang sangat mendominasi membuat truki Su Fang menghilang dengan cepat. Asal kehidupannya dikonsumsi dengan cepat, dan bahkan roh primordialnya akan layu. Pada saat ini, Raja Abadityan Ang sedang membakar roh naganya dan melepaskan kekuatan supernatural klan naga yang tiada taranya. Itu jauh lebih kuat daripada tiruan Tian Ang di menara penyegel iblis dan kutukan naga ilahi yang dilakukan oleh Long Sao Jun. Aku sangat beruntung. Bahkan kutukan naga ilahi tidak bisa menghilangkannya. Sehelai Kaisar Ki tiba-tiba keluar dari tubuh Su Fang. Seutas Kaisar Ki bergabung dengan dao langit dan bumi. Ia memiliki kemampuan tertinggi untuk menyelesaikan dan mengubah kemalangan menjadi berkah. Itu bentrok dengan kekuatan kutukan naga ilahi, dan dua kekuatan tak kasat mata menemui jalan buntu. Setelah melahap tiruan Kaisar Ketenangan, dao Kaisar Su Fang berubah lagi. Itu juga menyatu dengan keberuntungan roh Ki Dharma Ungu, yang memberinya kemampuan untuk melawan kutukan naga ilahi. Namun, dia tetap tidak bisa menghilangkannya. Pada saat yang sama, di lautan bukaan ilahi Su Fang, terdengar suara guntur yang samar. Guntur takdir. Daoruns of Fate yang terbakar berubah menjadi guntur sunyi dan menghancurkan kekuatan kutukan naga ilahi. Raja Abadityan Ang mengaktifkan naga emas yang dibentuk oleh naga Ki miliknya dan meraung kesakitan. Tubuhnya menjadi lebih ilusi. Seketika, Raja Abadityan Ang berusia lebih dari 10 tahun dan berubah menjadi lelaki tua. Sekarang setelah kutukan naga ilahi dipatahkan, dia juga menderita akibat serangan balasannya. Dugu Mujian, monster tua Zutian, dan Raja Abadi lainnya melepaskan aura mereka dan menyerang Raja Abadityan Ang dengan ganas. Setelah membakar roh naganya, Raja Abadityan Ang mengaktifkan kekuatan supernatural klan naga. Bersama dengan sisik naga besar dengan kekuatan pertahanan yang luar biasa, dia tidak berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Mata Su Fang memancarkan cahaya ilusi yang menyelimuti Raja Abadityan Ang dan mengunci roh Ki Dharma Ungu di lengan kanannya. Ternyata Su Fang akan mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan dan secara paksa mengambil bagian ketiga dari roh Ki Dharma Ungu dari Raja Abadityan Ang. Raja Abadityan Ang tiba-tiba merasa seperti sedang ditatap oleh sepasang mata. Tangan takdir yang tak kasat mata mengulurkan tangan padanya dan ingin mengambil hal terpenting dalam takdirnya. Kekuatan supernatural macam apa ini? Jantung Raja Abadityan Ang berdetak kencang. Dia langsung membentuk segel dan naga emas di sampingnya tiba-tiba menyala. Roh Ki Dharma Ungu juga menyulut Ki Ungu misterius dan berubah menjadi api kemauan dan takdir. Ia terbakar habis-habisan untuk melawan tangan takdir. Mendesis. Meskipun kekuatan supernatural klan naga luar biasa, bagaimana ia bisa melawan teknik takdir penyusutan kehidupan? Lebih dari separuh api kemauan Raja Abadityan Ang langsung padam. Jika bukan karena takdir tertinggi yang dianugerahkan kepadanya oleh Roh Ki Dharma Ungu, Roh Ki Dharma Ungu dari Raja Abadityan Ang akan dengan paksa diambil oleh kekuatan ilusi takdir. Engah. Raja Abadityan Ang memuntahkan setegup darah ke sisik naga. Tubuh raksasanya dengan cepat menyusut kembali ke ukuran normalnya. Sisik naga melepaskan keagungan tertinggi yang bukan milik dunia abadi. Kemudian, ia menembakkan suan guang emas dan menyedot Raja Abadityan Ang ke dalam sisik naga. Saat dia tersedot ke dalam sisik naga, tangan takdir menekan tubuhnya. Raja Abadityan Ang menjerit kesakitan saat Ki Meridian diambil paksa dari tubuhnya. Ini adalah meridian spiritual Ki Ungu. Itu seperti sungai bintang berwarna ungu. Itu sangat luas dan misterius. Semangat Ki Dharma Ungu Su Fang, kamu mencuri roh Ki Dharma Unguku. Aku tidak akan beristirahat sampai kamu mati, suara marah dan kebencian Raja Abadityan Ang datang dari sisik naga. Tepi sisik naga meledak dengan suan guang emas. Ia merobek kehampaan dan hendak melarikan diri ke dalam turbulensi. Apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi? Saya pernah bersumpah bahwa saya akan menguliti Anda hidup-hidup dan membakar Yuan Sen Anda dalam api iblis untuk selamanya. Bahkan jika kamu lari ke ujung dunia, aku tidak akan membiarkanmu pergi, kehendak sejati molei. Sambaran petir tiba-tiba keluar dari mata Su Fang dan memasuki sisik naga. Su Fang telah mengembangkan tubuh sejati hukuman guntur, dan dia telah memperoleh sumber daya kaisar petir pembantaian surgawi yang tak terhitung jumlahnya, senibu di daya tipe petir, dan kemampuan ilahi dari segel asal dunia-dunia surgawi kin besar. Secara alami, dia telah memperoleh tubuh sejati hukuman guntur, dan tidak sulit baginya untuk menguasai kemampuan ilahi pelacakan ini. Keinginan sejati molei, bagaimana Anda mengetahui kekuatan supernatural Raja Abadi Kin besar? Huff! Bahkan kehendak sejati molei tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Su Fang, tunggu saja. Saya akan datang kembali untukmu. Sisik naga menghilang dalam turbulensi ruang dan waktu. Suara Raja Abadi Tianang berangsur-angsur menghilang. Bagian ketiga dari Roh Ki Dharma Ungu akhirnya kembali padaku. Su Fang mengaktifkan kekuatan dunia dan membawa Roh Ki Dharma Ungu ke sisinya. Roh Ki Dharma Ungu dari leluhur keluarga Su Saya semuanya ada di tangan saya. Su Fang begitu bersemangat hingga jantungnya berdebar kencang. Dia diliputi emosi dan matanya basah. Untuk bagian ketiga dari Roh Ki Dharma Ungu, Su Fang pergi dari dunia kecil Zao ke sekte penyegel surgawi, dan kemudian ke dunia abadi. Semangat Ki Dharma Ungu Setelah begitu banyak kesulitan, bagian ketiga dari Roh Ki Dharma Ungu akhirnya ada di tangannya. Di dalam Roh Ki Dharma Ungu, ada Kida Rasuan Guang yang ditinggalkan oleh Raja Abadi Tianang. Dia mengeluarkan cermin suci asal dan mengaktifkannya untuk melepaskan sembilan api sejati. Itu menyapu dan membakar Ki Darah Raja Abadi Tianang. Dengan cara ini, bagian ketiga dari Roh Ki Dharma Ungu menjadi tidak memiliki pemilik. Detik berikutnya. Cahaya ilahi di mata Su Fang langsung berubah. Roh Ki Dharma Ungu ini memiliki bekas luka yang jelas. Itu belum lengkap. Saya menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk secara paksa mengambil Roh Ki Dharma Ungu dari Raja Abadi Tianang, tetapi hal itu diganggu oleh skala terbalik klan naga. Jadi saya merobek bagian ketiga dari Roh Ki Dharma Ungu menjadi dua bagian. Ada masih ada sebagian kecil yang tersisa di Tianang Immortal Monarch. Su Fang tidak berdamai. Dia mengertakkan gigi. Dia berkonflik dan menyesal. Dia mengira bahwa dia memiliki bagian ketiga dari Roh Ki Dharma Ungu, tetapi siapa yang tahu bahwa itu masih belum lengkap. Suara menggelegar datang dari blut jade di tubuhnya. Apa yang perlu dikecewakan? Anda lemah dan rendah hati. Ketika Anda mengetahui bahwa Roh Ki Dharma Ungu telah jatuh ke tangan Raja Abadi Tianang, Anda tidak putus asa. Sekarang setelah Anda memiliki kekuatan seorang tuan, Raja Abadi Tianang melarikan diri seperti anjing liar dan mengambil kembali lebih dari setengah bagian ketiga dari Roh Ki Dharma Ungu. Apa yang perlu dikecewakan? Itu benar. Aku akan membunuh Raja Abadi Tianang cepat atau lambat. Masih ada sebagian kecil Roh Ki Dharma Ungu di tubuhnya. Terus, saya menanam kehendak sejati molei di tubuhnya. Dia tidak bisa lepas dari tanganku. Saya akan menemukannya secara langsung dan mengambil kembali nyawanya dan Roh Ki Dharma Ungu. Su Fang menghilangkan kekecewaan di hatinya, memperlihatkan aura mendominasi yang mengjulang tinggi. 1365 Kaisar Abadi Tianang terluka parah. Bahkan dengan skala terbalik naga ilahi, dia tidak dapat melarikan diri dariku. Mari kita bereskan kekacauan di sini dulu. Cahaya ilahi berputar di matanya. Dia melirik para penggarap alam abadi daus surgawi dan istana Kaisar Ning yang masih melawan. Kaisar Abadi Tianang dan Kaisar Ning seperti anjing liar. Tidak akan lama lagi Anda akan menjadi tahanan Su Fang. Apakah Anda ingin dimakamkan bersama alam abadi daus surgawi dan istana Kaisar Ning? Mereka yang tunduk pada Su Fang akan hidup. Mereka yang menentangku akan mati. Suara luhur Su Fang dikirim ke telinga semua orang oleh kekuatan ilahi dunia. Itu seperti seorang guru tertinggi, mengguncang pikiran dan mematahkan kemauan, membuat mereka mustahil untuk menolak. Saat ini, penampilan Su Fang telah banyak berubah. Kali ini, pertama, dia mengaktifkan guntur takdir, dan kemudian dia mengaktifkan teknik pemendekan kehidupan secara ekstrim untuk merebut roh ki dharma ungu. Su Fang mengalami penghinaan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Sungguh penuh kebencian. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya akan membunuh Su Fang bagaimanapun caranya. Bencana hari ini tidak akan terjadi. Bagaimana pikiran sejati Kaisar Abadi Kin besar bisa begitu sulit untuk dihadapi? Bahkan aku tidak bisa menghapusnya. Kaisar Abadi Tian Ang keluar dari kehampaan dalam kondisi babak belur dan kelelahan. Dia bahkan lebih marah daripada Su Fang, tetapi pada saat yang sama, dia sangat terkejut. Kehendak sejati Mole'i adalah kemampuan ilahi Kaisar Abadi Kin yang tiada taranya, dan terkenal dengan kemampuan pelacakannya. Namun, betapapun kuatnya pikiran sejati, ia tidak akan sekuat itu sehingga Kaisar Abadi Tian Ang tidak dapat menghapusnya dengan bantuan skala terbalik naga ilahi. Kaisar Abadi Tian Ang tidak mengetahui bahwa pikiran sejati Su Fang memiliki kemampuan teknik pemendekan kehidupan untuk menangkap Aura Takdir. Belum lagi Kaisar Abadi Tian Ang, bahkan Kaisar Abadi Puncak pun tidak dapat menghapusnya. Dia mengertakkan gigi. Kaisar Abadi Tian Ang membuat segel dan mengirimkan tiga tetes esensi darah. Dia mengaktifkan skala terbalik dan mengirimkan tiga suan guang emas, menutupi setiap tetes esensi darah. Esensi darah segera bergabung dengan suan guang emas dan berubah menjadi tiga sosok Kaisar Abadi Tian Ang yang hidup. Bahkan Aura mereka pun sama persis. Pergi. Tiga sosok yang dibentuk oleh darah esensi terbang ke arah yang berbeda. Kaisar Langit Tian Ang mengaktifkan sisik naganya lagi dan memasuki kehampaan untuk melarikan diri lagi. Sekitar tiga tahun berlalu, Su Fang mengejar Kaisar Abadi Tian Ang. Tidak peduli seberapa keras Kaisar Abadi Tian Ang berusaha, dia tidak bisa melepaskan diri dari pengejaran Su Fang seperti bayangan. Di konstelasi Sembilan Surga, Kaisar Abadi Tian Ang terluka parah. Dia terus-menerus diburu dan melarikan diri untuk hidupnya. Dia tidak dapat menemukan sedikitpun kesempatan untuk mengatur nafas. Mantan penguasa alam Abadi Hukum Surgawi yang mendominasi dan perkasa telah menjadi pucat dan abu-abu. Dia tampak seperti seorang pengemis. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyesal. Itu adalah kekosongan yang dipenuhi nebula dan kotoran. Tiga benda raksasa melayang di udara seperti tiga lapisan langit biru. Aura berbagai macam tau merembes keluar darinya. Pintu segudang gulungan langit cerah. Gerbang sepuluh ribu gulungan, hahaha. Akhirnya aku mencapai gerbang sepuluh ribu gulungan. Salah satu avatarku telah bergabung dengan bagian dari gerbang sepuluh ribu gulungan asal dunia. Gerbang sepuluh ribu gulungan memiliki dasar yang dalam. Itu cukup untuk menghentikan Su Fang untuk sementara waktu. Tidak akan lama lagi para elit dari Sekte Hao Chang Amanat Surgawi akan tiba. Aku akan diselamatkan. Kaisar Abadi Tianang sangat gembira. Matanya bersinar penuh harapan, seperti orang tenggelam yang telah berusaha sekuat tenaga. Suara mendesing. Kaisar Abadi Tianang langsung menuju gerbang sepuluh ribu gulungan. Tiga hari kemudian, Kaisar Bulu Hijau telah tiba. Gerbang sepuluh ribu gulungan. Saya tidak menyangka Kaisar Abadi Tianang akan melarikan diri ke gerbang sepuluh ribu gulungan. Sama baiknya, gerbang sepuluh ribu gulungan berhutang pada Su Hansin. Su Fang tersenyum dingin dan terbang menuju clear skis miriat scroll door tanpa tergesa-gesa. 1366 Pintu segudang gulungan langit cerah Pada momen krusial dari kesengsaraan Kaisar Bulu Hijau, clear skis miriat scroll door tidak hanya meninggalkan Su Fang, mereka bahkan memanfaatkan situasi tersebut untuk menjarah. Kebencian Su Fang terhadap clear skis miriat scroll door sangat besar. Setelah itu, master sekte dari clear heaven miriat scroll gate menggunakan cara tercela untuk secara pribadi menyerahkan Suan Yin Tian dan Suan Xin ke avatar Kaisar Abadi Tianang. Akibatnya, Su Fang berada dalam situasi putus asa dan hampir kehilangan nyawanya. Roh Dharma Awan Ungu, Kuali Hukuman Guntur, dan segel surgawi Kaisar Penyegel Iblis juga diambil. Suan Yin Tian dan Peri Suan Xin juga berada di ambang kematian. Kebencian Su Fang terhadap master sekte clear skis miriat scroll gate tidak kalah dengan kebencian Kaisar Abadi Tianang. Sekte seperti itu seharusnya sudah dihancurkan sejak lama. Siapa yang mengira bahwa Kaisar Abadi Tianang akan melarikan diri ke gerbang gulir segudang langit jernih? Bas! Saat dia bergegas menuju clear skis miriat scroll door, dia tiba-tiba merasakan beberapa gerakan di tubuhnya. Su Fang tercengang, dan kemudian matanya dipenuhi kegembiraan. Desir! Suan guang hitam keluar dari matanya. Itu adalah roh primordial kedua. Tubuh utamaku telah berhasil mengendalikan boneka mayat. Suara roh primordial kedua masih dingin dan tanpa emosi. Bagus! Bagus sekali! Su Fang sangat terkejut. Boneka pemurnian mayat Kaisar Ketenangan telah mencapai alam abadi Dao Xin ke-9. Itu benar-benar tak terkalahkan di alam abadi ini. Di konstelasi 9 surga, Su Fang menggunakan teknik rahasia untuk secara paksa membelenggu boneka pemurnian mayat di dalam kuali penciptaan surgawi. Dengan kekuatan roh primordial kedua yang kuat, mudah baginya untuk membunuh yang abadi Kaisar Ketenangan. Namun, roh primordial kedua miliknya menghabiskan banyak upaya untuk menyempurnakan dan memadukan rune berwarna darah di lautan bukaan ilahi boneka pemurnian mayat. Butuh waktu lebih dari tiga tahun baginya untuk akhirnya menguasai boneka pemurnian mayat. Jantung Su Fang berdebar kencang saat dia memikirkan boneka penyempurnaan mayat yang menakutkan. Tanpa diduga, kata-kata roh primordial kedua selanjutnya seperti seember air es yang dituangkan ke atas kepalanya. Tubuh utama, jangan terlalu cepat senang. Kenapa? Apakah ada masalah? Alasan boneka pemurnian mayat begitu kuat adalah karena batu surgawi di dalam hatinya. Karena kelelahan, boneka pemurnian mayat hanya dapat bertahan selama dua jam lagi jika ia menggunakan kekuatan surgawi Dao Sein ke-9. Jika saya menggunakan batu surgawi biasa sebagai pengganti, kekuatan saya akan sangat berkurang, dan saya tidak akan bisa mencapai level Sein Celestial. Su Fang segera mengempis. Hanya dua jam. Lalu berbicara dari blut jade di tubuhnya, boneka mayat halus semacam ini pasti berasal dari sekte tak tertandingi di zaman kuno. Kekuatan biasa tidak mampu menggunakannya sama sekali. Batu abadi yang melampaui puncak tingkat tertinggi bisa hanya dapat ditemukan di dunia segudang di ujung dunia. Kadang-kadang, beberapa bagian akan jatuh ke alam abadi, tetapi hampir tidak mungkin menemukannya di alam abadi, kecuali Anda pergi ke medan perang kuno dewa dan iblis sama dengan N garis bawah satu. Su Fang tersenyum pahit. Sepertinya dia tidak bahagia untuk apapun. Namun, setelah menyempurnakan rune berwarna darah yang digunakan untuk mengendalikan boneka mayat, saya menemukan bahwa formasi yang digunakan untuk membuat rune berwarna darah sangat mirip dengan metode Night Demon. Saya juga dapat membuatnya untuk mengendalikan para penggarap yang dibangkitkan dan kuno setan. Iblis malam. Apakah pemurni mayat era primordial ada hubungannya dengan iblis malam? Su Fang mengangkat alisnya. Dia sangat waspada terhadap iblis malam yang aneh dan kuat. Itu mungkin saja, tebak lho. Para pemurni mayat pasti telah dihancurkan karena para penggarap yang saleh menemukan beberapa petunjuk tentang iblis malam. Setelah merenung sejenak, mata Su Fang berbinar. Jika aku menggunakan jimat rune darah yang diciptakan oleh Naschen Divinity Keduaku dan menggabungkannya dengan energi dalam formasi abadi untuk mengaktifkan batu abadi, maka bukankah aku bisa memurnikan boneka mayat yang tak terhitung jumlahnya? Luo berkata, inti dari boneka pemurnian mayat adalah rune berwarna darah dan formasi abadi di dalam hati. Tubuh juga merupakan kuncinya. Tubuh boneka pemurnian mayat sangat kuat, sebanding dengan artefak dao. Bukan sesuatu yang bisa disempurnakan dalam semalam. Su Fang sangat percaya diri. Tidak masalah. Saya tidak mencari kekuatan individu, tapi kuantitas. Pada saat ini, dunia abadi yang besar penuh dengan para penggarap dan iblis yang telah dibangkitkan yang dapat digunakan sebagai bahan untuk boneka mayat. Selama bertahun-tahun, saya telah bereksperimen dengan menggunakan roh darah abadi pada para kultifator yang telah bangkit dan telah memperoleh banyak pengalaman. Ditambah dengan metode pemurnian mayat, saya dapat menciptakan pasukan kultifator yang dibangkitkan yang dapat saya kendalikan dengan mudah. Roh kedua yang baru lahir dapat dengan mudah mengendalikan para penggarap dan membangkitkan makhluk abadi. Namun, jika jumlahnya terlalu banyak, akan sulit bagi roh kedua yang baru lahir untuk menanggung beban yang sangat besar. Dengan metode boneka mayat, dia hanya membutuhkan pemikiran untuk mengaktifkan rune berwarna darah. Boneka mayat akan melaksanakan perintah tuannya sesuai dengan isi suratnya. Konsumsi semangat yang baru lahir hampir dapat diabaikan. Dengan kata lain, sejumlah kekuatan roh yang baru lahir akan dikonsumsi saat membuat rune. Metode ini pasti bisa dilakukan. Law juga menantikannya. Sulit membayangkan adegan Anda melambaikan tangan dan memanggil 10 juta boneka mayat untuk menyerang musuh. 10 juta. Saya akan puas dengan 1 juta. Membiarkan roh kedua yang baru lahir mencoba menciptakan rune berwarna darah, pertama-tama dia akan bereksperimen pada kaisar mayat. Roh kedua yang baru lahir sudah memiliki tubuh kuat monster abadi dan iblis. Tentu saja, itu tidak membutuhkan kaisar mayat. Itu bisa digunakan untuk menghaluskan boneka mayat. Suara mendesing. Sufang muncul di atas Clear Skis Myriad Scroll Gate. Lebih dari 200 ribu penggarap Clear Skis Myriad Scroll Gate telah menunggu lama. Itu benar-benar Sufang. Astaga, astaga. Mengikuti kemunculan Sufang, banyak tatapan terfokus padanya secara bersamaan. Sufang menikah dengan peri nomor 1 di Clear Skis Myriad Scroll Gate, Peri Suansin. Siapa di Myriad Scroll Gate yang tidak mengenal Sufang? Saat itu, semua orang mengira Sufang adalah katak yang memakan daging angsa. Siapa yang tidak iri, cemburu, dan bahkan membencinya. Setelah ratusan tahun, Sufang kembali ke Clear Skis Myriad Scroll Gate. Dia sudah terkenal di wilayah abadi dan memiliki kekuatan mengerikan yang mampu menyapu istana kaisar tenang dan wilayah abadi hukum surgawi. Terlebih lagi, dia bukan lagi murid khusus dari Clear Skis Myriad Scroll Gate, tapi musuh besar dari Clear Skis Myriad Scroll Gate. Sufang. Seorang lelaki tua berjubah hijau berteriak dengan dingin. Dia terbang melintasi langit, melewati formasi, dan tiba di atas Clear Skis Myriad Scroll Gate. Orang ini memiliki aura dao agung yang luas. Dia adalah master sekte dari Clear Skis Myriad Scroll Gate. Sufang pernah melihat orang ini saat upacara pernikahan. Setelah tidak bertemu dengannya selama ratusan tahun, dia telah melampaui alam abadi dan maju ke alam suci abadi, menjadi pembangkit tenaga listrik kaisar abadi. Penghargaan atas hal ini adalah pencerahan Ethereal Sufang. Clear Skis Myriad Scroll Gate berisi berbagai macam grid dao, dan Ethereal Enlightenment serta Ethereal Enlightenment cocok untuk Clear Skis Myriad Scroll Gate. Tidaklah aneh baginya untuk membuat terobosan dalam sekali jalan. Sufang mengejek, Selamat, kamu telah maju menjadi tokoh dikdaya kaisar abadi, master sekte. Sayangnya, kamu adalah tokoh dikdaya kaisar abadi yang berumur pendek. Kamu ditakdirkan untuk mati hari ini. Tetua berjubah hijau itu berkata dengan jujur, Sufang, izinkan aku bertanya padamu. Kamu memiliki aliansi pernikahan dengan Perisuan Sin, dan pada saat yang sama, kamu telah menjadi murid istimewa sekte kami. Pintu seribu gulungan langit jernih telah memperlakukanmu dengan baik. Kamu baik-baik saja. Mengapa Anda menghianati sekte tersebut, membunuh sesama murid Anda, dan merusak jalan lurus? Tidak tahu malu. Sufang berteriak keras. Kemudian dia mencibir, izinkan aku bertanya padamu juga. Suan Yintian adalah anggota senior dari Clear Skis Myriad Scroll Gate dan setia pada sekte tersebut. Perisuan Sin juga merupakan murid inti dari Clear Skis Myriad Scroll Gate. Dia memiliki bakat luar biasa dan telah memberikan kontribusi besar pada sekte tersebut. Sebagai master sekte, mengapa Anda memasang jebakan dan menangkap mereka berdua dan memberikannya kepada kaisar abadi Tianang? Dengan perilaku tercelah seperti itu, bagaimana Anda bisa tetap menjadi master sekte? Astaga! Dua sosok muncul di depan Sufang. Salah satunya adalah seorang lelaki tua jangkung dan perkasa dengan janggut putih. Dia memiliki aura yang mengesankan, seolah-olah dia adalah seorang penguasa feodal yang memegang nyawa jutaan orang di tangannya. Suan Yintian Suan Yintian sudah menjadi pembangkit tenaga listrik alam abadi ke-8 dan telah bertanggung jawab atas banyak pembangkit tenaga listrik di alam naga sejati, termasuk pembangkit tenaga listrik kaisar abadi. Secara alami, dia memiliki aura atasan yang kuat. Jubah putih wanita lainnya berkibar tertiup angin. Dia memiliki penampilan yang tiada taranya dan temperamen suci yang halus. Dia tampaknya bukan milik alam abadi ini, tetapi milik alam lain di ujung dunia. Peri Suansin Pada saat ini, Peri Suansin tidak lagi memiliki aura clear skismiriat scroll gate. Dia murni, dingin, dan suci. Kultivasinya sudah berada di puncak alam abadi ke-6. Dia telah mengembangkan bentuk asli dari Ice Phoenix dan seringkali berkultivasi ganda dengan Sufang. Selain itu, dia telah berkultivasi di ladang es alam naga sejati selama 100 tahun terakhir dan berhasil memperoleh ramuan sum-sum es, yang berada di urutan kedua setelah esensi darah Phoenix es. Hasilnya, budidaya Peri Suansin meningkat pesat. Dia 100 kali lebih kuat dari kultivator lainnya. Suan Yintian mengangkat alis putihnya dan meraung, Master Sekte, ketika Anda menyerahkan saya kepada kaisar abadi Tianang, apakah menurut Anda hari ini akan tiba? Suara mendesing. Para penggarap clear skismiriat scroll gate menjadi gempar. Saat itu, Suan Yintian dan Peri Suansin tiba-tiba menghilang tanpa alasan. Semua orang mengira mereka telah diculik oleh ras iblis. Tiga tahun lalu, selama pertempuran konstelasi sembilan surga, dikabarkan bahwa Suan Yintian telah muncul, tetapi tidak ada yang mempercayainya. Siapa yang mengira kebenarannya akan seperti ini? Huff. Master Sekte dari clear skismiriat scroll gate mendengus. Kemudian, dia berkata dengan penuh keyakinan, Suan Yintian, sebagai anggota clear skismiriat scroll gate, mengorbankan dirimu untuk menyelesaikan krisis sekte ini. Apakah aku melakukan kesalahan? Jika hal yang sama terjadi pada saya, saya akan memilih untuk mengorbankan diri saya demi sekte tersebut tanpa ragu-ragu. Apakah begitu? Su Fang mencibir. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dugu Mujian dan kaisar abadi lainnya, serta banyak pembudidaya kuat dan goblin besar, serta ratusan ribu pembudidaya, goblin besar, dan monster, dilepaskan dari alam naga sejati oleh Su Fang. Clear skismiriat scroll gate dikelilingi dengan ketat. Banyak penggarap clear skismiriat scroll gate terkejut dan putus asa. Ketika mereka mendengar bahwa pasukan elit kediaman kaisar ketenangan dan kaisar abadi Tian'ang telah dimusnahkan seluruhnya, mereka mengira itu hanya rumor belaka. Sekarang setelah mereka melihat kekuatan Su Fang secara keseluruhan, mereka akhirnya percaya bahwa Su Fang pasti memiliki kekuatan seperti itu. Apa yang bisa digunakan oleh Clear Sky Miriat Scroll Door untuk melawan kekuatan mengerikan seperti itu? Tatapan dingin Su Fang tertuju pada Master Sekte dari Clear Skismiriat Scroll Gate. Ia berkata dengan nada mengejek, Master Sekte, bukankah kau mengatakan bahwa kau akan mengorbankan hidupmu demi Sekte ini? Jika kau menghancurkan kultifasimu sendiri dan berlutut pada Senior Suan Yintian dan Perisuan Sin untuk meminta maaf, aku bisa membiarkan Clear Skismiriat Scroll Gate pergi dan bahkan selamatkan nyawamu. Bagaimana menurut Anda? Wajah sesepuh berjubah hijau itu memerah. Dia berteriak dengan marah, Saya adalah Master Sekte dari Clear Skismiriat Scroll Gate. Bagaimana saya bisa dipermalukan oleh Anda? Paling-paling, kita akan bertarung sampai mati. Master Sekte, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Ikan akan mati, tetapi jaringnya tidak akan putus. Mata Su Fang menyapu orang-orang di Clear Skismiriat Scroll Gate. Ia berkata dengan bangga, Aku di sini hari ini untuk membunuh Kaisar Abadi Tian Ang dan Master Sekte dari Gerbang Gulir Segudang Langit Jernih. Kalian dapat memilih untuk menyerah atau mati. Suaranya yang mendominasi dan kuat menyebabkan banyak kultifator tergerak. Banyak orang mengungkapkan ekspresi ragu-ragu. Mengingat situasi saat ini, Satu-satunya jalan yang bisa mereka ambil adalah dengan menyerah. Pada saat ini, Suara Agung Kaisar Abadi Tian Ang datang dari Clear Skismiriat Scroll Gate. Siapapun yang berani menyerah akan mati. Jagalah gerbang segudang langit cerah sampai tokoh-tokoh kuat dari Sekte Hao Chang Amanat Surgawi tiba dalam beberapa hari. Ketika saatnya tiba, Su Fang tidak akan menjadi apa-apa. Para penggarap Clear Skismiriat Scroll Gate akhirnya memiliki semangat juang. Penatua berjubah hijau itu berteriak dengan dingin, Suan Yintian, kamu berkolusi dengan musuh asing untuk menyerang Sekte tersebut. Hari ini, saya akan melenyapkan pengkhianat Sekte tersebut. Apakah kamu berani bertarung denganku? Anjing tua yang tidak tahu malu. Mata Su Fang dipenuhi rasa dingin. Suan Yintian sangat marah. Dia hendak bertarung ketika peri Suansin melayang keluar dan berkata dengan tenang, Suansin akan bertarung dengan Master Sekte atas nama kakeknya. Apakah kamu berani menerimanya? Semua orang kaget dan tercengang. Bahkan Su Fang pun tercengang. Suansin telah berkembang ke titik di mana dia bisa bertarung dengan Kaisar Abadi. 1367 Alam Abadi Dao Surgawi Buku Elektronik Tablet Wang Cheng sama dengan N garis bawah R Saat ini, para ahli keluarga panjang yang tinggal untuk menjaga alam Surgawi Dao Abadi berkumpul di sebuah istana. Masing-masing dari mereka tampak putus asa dan mata mereka dipenuhi keputus asaan. Suasana di aula sangat menindas. Tamu terhormat dari alam Surgawi Dao Abadi adalah Su Fang. Di konstelasi Sembilan Surga, Kaisar Abadi Tian'ang kalah telak. Tidak hanya semua elit dari alam Surgawi Dao Abadi yang musnah, bahkan Kaisar Abadi Tian'ang sendiri pun seperti anjing liar. Dia dikejar ke seluruh dunia oleh Su Fang dan bahkan tidak berani kembali ke alam Surgawi Dao Abadi. Saat pertama kali menerima berita tersebut, semua orang mengira itu hanya lelucon. Kemudian Kaisar Abadi Tian'ang secara pribadi mengirimkan berita tersebut dan semua orang tidak punya pilihan selain mempercayainya. Mereka menjadi sangat terkejut dan menjadi kacau balau. Meskipun alam Surgawi Dao Abadi masih dikendalikan oleh keluarga panjang dan sekte matahari putih Dao Surgawi, itu seperti bangunan yang terbuat dari pasir yang akan runtuh dengan jari. Su Fang, Su Fang, Long Sao Jun seperti binatang yang marah. Dia mondar-mandir di tengah aula, matanya merah dan wajahnya kuyuh. Jenius tak tertandingi dari alam Surgawi Dao Abadi tidak lagi memiliki keunggulan yang mendominasi dan jenius di masa lalu. Huang Lingyao berdiri dengan tenang di samping. Auranya menjadi semakin dingin, matanya dipenuhi amarah dan penyesalan. Dia berinisiatif untuk mendekati Su Fang dan bahkan mengorbankan segalanya untuk memutuskan hubungan dengan Long Sao Jun. Memikirkan hal ini, Huang Lingyao merasakan ledakan kemarahan, penyesalan, dan penghinaan yang tiada taraf. Su Fang, aku akan membalas penghinaan yang kau berikan padaku sepuluh kali lipat. Alam Surgawi Dao Abadi akan runtuh. Aku harus segera mundur. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Saat semua orang mengerutkan kening, Huang Lingyao sudah memikirkan jalan keluar. Tiba-tiba, segala sesuatu di aula tiba-tiba membeku. Seolah-olah langit tertutup, kekuatan alam dan hukum langit dan bumi terhenti sejenak. Apa yang sedang terjadi? Ketika semua orang bangun, seorang pria berjubah abu-abu muncul di tengah aula. Orang ini mengenakan jubah daois abu-abu. Kepala, wajah, dan kulitnya semuanya berwarna abu-abu, seperti manusia batu. Dia tidak bisa merasakan sedikitpun auranya, seolah orang ini tidak ada sama sekali. Di mana situ Jie dan Long Tian, Ang. Suara pria berjubah abu-abu itu tenang, tapi ada martabat tertinggi di dalamnya. Itu seperti suara surga. Tuan Mudalong gemetar saat dia berkata, Saya adalah putra kaisar abadi Tian Ang, Tuan Mudalong. Bolehkah saya bertanya siapa Anda? Saya mengajukan pertanyaan kepada Anda. Cahaya ilahi abu-abu bersinar di mata pria berjubah abu-abu itu. Long Sao Jun merasa seolah-olah tubuh, jiwa, dan segalanya telah berubah menjadi batu hanya dengan sekali pandang dari orang ini. Menurut berita, Tuan Situ telah jatuh, dan Tuan Ayah saat ini terjebak di pintu gulir segudang langit jernih. Pria berjubah abu-abu itu berkata dengan heran, Apakah ada yang seperti itu? Ceritakan padaku secara perlahan. Setelah mendengarkan cerita Long Sao Jun, Pria berjubah abu-abu itu berkata dengan acuh-ta'acuh, Long Tian, Ang dan Situ Jie benar-benar orang yang tidak kompeten. Siapa yang mengira bahwa seorang jenius yang tiada taranya akan muncul di perbatasan alam abadi? Menarik. Long Sao Jun bertanya dengan hati-hati, Senior, bolehkah saya bertanya apakah Anda adalah penguasa dari Sekte Hao Chang Amanat Surga? Saya adalah penguasa Surgawi Suansu dari Sekte Hao Chang Mandat Surga. Salam, Tuan Surgawi Suansu. Setelah mengkonfirmasi identitas pria berjubah abu-abu itu, Semua orang di alam Surgawi Dao Abadi sangat gembira. Mereka diselamatkan. Itu adalah pemikiran semua orang. Cahaya ilahi abu-abu di mata Dewa Surgawi Suansu mengamati semua orang seolah-olah dia sedang melihat sekelompok semut. Saat dia melihat Huang Lingyao, dia mengangkat alisnya dan tampak terkejut. Tubuh Dao, energi pedang guntur Yun Xiao, siapa sangka akan ada orang jenius di alam abadi ini? Apakah kamu juga dari keluarga panjang? Siapa namamu? Huang Lingyao membungkuk dan menjawab, Tuanku, nama saya Huang Lingyao. Saya bukan dari keluarga panjang, tetapi murid dari Sekte Matahari Putih Dao Surgawi. Penguasa Surgawi Suansu menganggup dan berkata, bakatmu sungguh luar biasa. Alam abadi ini tidak bisa menampung seorang jenius tiada taraf sepertimu. Setelah aku selesai di sini, ikuti aku ke Sekte Hao Chang Amanat Surga. Terima kasih, Tuanku. Huang Lingyao sangat gembira. Huang Lingyao, bawa aku ke clear skis Towsan Scroll Gate. Su Fang, haha, semut yang menarik. Dewa Surgawi Suansu menyingsingkan lengan bajunya dan membawa Huang Lingyao keluar dari aula. Su Fang, mari kita lihat betapa arogannya dirimu di hadapan para penggarap Sekte Hao Chang Amanat Surga yang tiada taranya. Long Sao Jun mendapatkan kembali aura dominasinya, dan matanya dipenuhi dengan kekejaman dan kekejaman. Huang Lingyao, tapi ketika dia memikirkan kebangkitan Huang Lingyao yang meroket, Long Sao Jun merasa tidak enak karenanya. Gerbang seribu gulir langit cerah. Suara mendesing. Tetua berjubah hijau dan perisuansin terbang di atas clear skis Towsan Scroll Gate, tempat kabut bintang dan kotoran bercampur. Seni sepuluh ribu pedang. Siapa? Siapa? Penatua berjubah hijau tiba-tiba melepaskan seberkas pedangki, yang berisi semua jenis susunan pedang rumit dan maksud pedang. Itu menutupi langit dan matahari, membentuk area yang menyelimuti perisuansin. Guduk Mujian, yang melihat dari jauh, menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu sungguh luar biasa bisa mengembangkan intensi pedang hingga tingkat ini. Sayangnya, kamu telah kehilangan kemurnian dao pedangmu. Prestasimu dalam pedang dao sangat terbatas. Su Fang tidak punya waktu untuk mengomentari tetua berjubah hijau itu. Dia diam-diam berkata kepada monster tua Zutian dengan jiwa esensinya, besiaplah untuk menyerang. Monster tua Zutian menjawab, jangan khawatir, guru. Saya di sini. Saya akan memastikan nyonya tidak kehilangan sehelai rambut pun. Suara mendesing. Energi dingin meledak dari tubuh perisuansin. Mendesis. Udara dingin dengan cepat menyebar ke segala arah, mengembun menjadi wilayah es. Kekosongan itu sepertinya membeku. Bahkan niat pedang dan formasi pedang yang mengejutkan dari tetua berjubah hijau itu menjadi lamban, kehilangan lebih dari setengah kekuatan mereka sama dengan N garis bawah R. Tetua berjubah hijau membentuk segel tangan dan melepaskan cahaya pedang mengejutkan yang berisi auradao. Itu menerobos domen es perisuansin dan merobek kehampaan. Itu seperti binatang buas yang menerkam perisuansin. Pedang es phoenix, segel es ribuan mil. Perisuansin membentuk segel tangan dan melepaskan gambar es phoenix tembus pandang yang terkondensasi menjadi suot inten yang ditembakkan dengan suara mendesing. Yang paling. Terdengar suara tajam seperti gunung es yang pecah saat kedua maksud pedang itu berbenturan. Pedang phoenix es milik perisuansin hancur dan cahaya pedang milik tetua berjubah hijau itu juga dibekukan oleh energi dingin sebelum menghilang ke dalam ketiadaan. Jadi dia mengembangkan tubuh sejati ice phoenix. Cahaya di mata lelaki tua berjubah hijau itu berubah seketika, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Seorang kultifator wanita realem enam jalan abadi mampu menahan serangan dari kaisar abadi. Sungguh sulit dipercaya. Pena tua berjubah hijau tiba-tiba melepaskan aura pencerahan etiril. Setelah membentuk segel tangan, dia menggunakan dao sepuluh ribu hukum etiril dan mengaktifkan kekuatan dunia gerbang sepuluh ribu gulungan. Kekuatan dunia membentuk belenggu mengejutkan yang menyelimuti perisuansin. Kidingin yang mengejutkan meledak dari tubuh perisuansin. Segera setelah itu, tangisan burung phoenix yang sangat keras dan jelas tiba-tiba terdengar, dan sosok burung phoenix es bangkit. Aura mulia dan sucinya sombong dan tidak dapat diganggu-gugat, menyerang belenggu kekuatan ilahi dunia, menghancurkan belenggu dunia. Tubuh Sejati Ice Phoenix Master Sekte, kamu harus menyerah. Aku akan memohon belas kasihan padamu dan meminta Sufang untuk mengampuni nyawamu, kata perisuansin ringan. Jadi bagaimana jika kamu memiliki tubuh sejati ice phoenix? Bagaimanapun juga, kamu hanyalah seorang kultifator alam enam jalan abadi. Kamu ingin mengalahkanku, seorang kaisar abadi. Tetua berjubah hijau terus mengaktifkan kekuatan dunia dan menggabungkannya dengan pedangki untuk menyerang perisuansin dengan ganas. Dia menunjukkan kekuatan tertinggi dari kaisar abadi. Perisuansin menggunakan tubuh Sejati Ice Phoenix dan terus melepaskan pedangki dingin. Lambat laun, dia berada dalam posisi yang dirugikan. Bagaimanapun, perbedaan antara budidaya mereka terlalu besar. Sufang telah memperhatikan pertempuran itu. Melihat adegan ini, dia tidak bisa tidak mengkhawatirkan Suansin. Saat dia hendak memerintahkan monster tua Zutian untuk menyerang, perisuansin tiba-tiba menembakkan suan guang dingin dari telapak tangannya dan melepaskan monster. Ini adalah seekor semut yang telah diperbesar berkali-kali. Tubuhnya setinggi 70 hingga 80 kaki dan tampak seperti terkondensasi dari es. Matanya bersinar dengan cahaya dingin dan ada empat pasang sayap transparan di punggungnya. Ini adalah ratu semut dari semut salju beku. Suansin sebenarnya memberikan ratu semut tanpa mengucapkan sepatah katapun. Bahkan aku tidak mengetahuinya. Sufang sangat terkejut. Ada banyak sekali semut salju beku di ladang es alam panjang Zen. Di antara mereka, ada ratu semut yang memiliki bakat luar biasa di lapangan es. Bahkan kaisar abadi tidak berani menghadapinya di lapangan es. Jika Sufang tidak menggunakan harta karun Dharma dan artefak Dao dari alam panjang sejati, dia juga tidak akan berani memasuki kedalaman sarang semut. Dia tidak menyangka ratu semut yang kuat ini akan ditundukkan oleh Suansin tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tapi kalau dipikir-pikir dengan hati-hati, itu tidak aneh sama sekali. Suansin memiliki esensi darah dari Ice Phoenix dan mengolah tubuh sejati Ice Phoenix. Ice Phoenix adalah eksistensi tertinggi dari Ice Big Goblin. Tidak sulit bagi Suansin untuk menaklukkan ratu semut yang sebanding dengan kaisar abadi dengan bantuan tubuh sejati Ice Phoenix. C sama dengan N garis bawah 1. Ratu semut membuka mulutnya dan mengeluarkan hembusan udara dingin. Langit dan bumi seakan membeku. Udara dingin menyelimuti sekeliling. Serangan dari tetua berjubah hijau dengan cepat dibekukan dan kemudian dihancurkan dengan serangkaian suara yang tajam. Bagaimana Big Goblin sekuat itu bisa ditundukkan oleh Realem Immortal? Tetua berjubah hijau terkejut dan mundur dengan panik. Tapi dia terpengaruh oleh udara dingin dan menjadi sangat lambat. Ratu semut melepaskan seberkas cahaya dingin yang membelenggunya dari dalam keluar. Master Sekte Gerbang 10.000 Gulungan dikalahkan oleh Suansin. Para penggarap gerbang 10.000 Gulungan semuanya terkejut dan tidak dapat mempercayainya. Nyonya perkasa. Zhu Huang dan para goblin besar lainnya berteriak serempak. Para ahli lainnya dan Big Goblin semuanya berteriak kegirangan. Suara mereka seperti tsunami. Suansin membawa tetua berjubah hijau itu dan melemparkannya ke depan Suan Yintian. Kakek, aku serahkan orang ini padamu. Tetua berjubah hijau tidak bisa bergerak. Ada tatapan memohon di matanya. Suan Yintian tidak bisa menahan keraguannya. Apa gunanya menjaga orang yang tidak tahu malu dan berbahaya seperti itu? Gui-gui, aku serahkan dia padamu. Suara mendesing. Su Huang tiba-tiba melepaskan Gui-gui. Tubuh Gui-gui langsung roboh dan berubah menjadi air darah. Itu melilit tubuh tetua berjubah hijau dan menelannya di depan semua orang. Jika kamu tahu ini akan terjadi, mengapa kamu melakukannya? Suan Yintian dan Suansin tampak sedih. Mereka tidak ingin melihat kehancuran gerbang 10.000 Gulungan, jadi mereka membiarkan Su Huang membawa mereka ke alam naga sejati. Para penggarap gerbang 10.000 Gulungan gemetar ketika mereka melihat Master Sekte mereka ditelan. Tekad mereka hampir runtuh. Su Huang berkata dengan nada mendominasi, Master Sektemu sudah mati. Apakah kamu masih akan menjadi umpan meriam bagi Kaisar Abadi Tianang? Mereka yang taat akan hidup, dan mereka yang menentang akan mati. Ratusan ribu tentara meraung pada saat bersamaan. Jangan bunuh aku. Aku menyerah. Seorang tetua agung gerbang 10.000 Gulungan melewati barisan dan terbang menuju Su Huang. Kami menyerah. Para kultifator lain yang masih ragu-ragu menyerah sepenuhnya untuk melawan. Mereka semua meninggalkan gerbang 10.000 Gulungan dan pergi menemui Su Huang. Gerbang 10.000 Gulungan hancur. Kamu berani mengkhianatiku. Pergi ke neraka. Sesosok muncul dari alam rahasia di langit biru atas. Dia melepaskan cakar emas besar yang menyapu para penggarap gerbang 10.000 Gulungan. Tiba-tiba, tubuh ratusan orang hancur berkeping-keping, dan angin berdarah bertiup. Itu adalah Kaisar Abadi Tian Ang. 1368 Pada saat ini, Kaisar Abadi Tian Ang telah berubah menjadi manusia naga lagi. Dia memiliki nagaki yang tak terbatas dan vitalitas yang kuat. Luka-lukanya sembuh dalam waktu singkat. Pada saat yang sama, Lau berteriak. Hati-hati, ahli tak tertandingi dari sekte Tian Ming Hao Chang ada di sini. Asteris Hong. Kekosongan dalam jarak seribu mil membeku sesaat. Kemudian, barisan pegunungan muncul di kehampaan. Ini bukanlah barisan pegunungan sungguhan, namun sebuah kehampaan yang diciptakan oleh kemampuan ilahi tiada taraf yang mengekstrak esensi langit dan bumi dan meminjam kekuatan bintang-bintang. Puncak Kaisar Abadi. Lari. Dugu Mujian berteriak dingin. Dia mengaktifkan Dual Swords of Destruction untuk mematahkan belenggu di sekitarnya. Dia datang ke sisi Sufang dan hendak melarikan diri. Pada saat ini, gunung setinggi seribu zang yang dibentuk oleh kemampuan ilahi dengan cepat mengembun di langit dan runtuh. Merusak. Dugu Mujian mengaktifkan Dual Swords of Destruction secara ekstrim. Pedang tajam ki meledak dan bertabrakan dengan gunung besar. Asteris Hong panjang-panjang. Puncak raksasa itu berguncang dan ukurannya hanya menjadi 6 ribu kaki. Namun, hal itu tidak pecah. Sebaliknya, pedang itu menghancurkan pedang ki dan jatuh dengan kekuatan petir. Hal itu tidak dapat dihentikan. Sufang, yang berada dalam kondisi tubuh Fajra Raksasa, langsung melemparkan pagoda 6 jalan Suanhuang. Natal gadli auranya meledak di dalam tubuhnya dan flash fetus divine armor, dan dia mengeluarkan cetakan telapak tangan setinggi 200 kaki. Asteris Hong. Bumi berguncang dan gunung berguncang. Gunung besar itu mengecil hingga berukuran 100 sang. Itu dihancurkan oleh tinju monster abadi dan iblis. Yang kimurni milik Sufang tiba-tiba menjadi lemah. Konsumsi tubuh Fajra Raksasa terlalu besar. Eh. Namun, dia akhirnya punya kesempatan untuk bernapas. Saat hendak menerobos udara, Lao tiba-tiba berseru kaget dan tidak percaya sama dengan N garis bawah 1 dari giyok darah di tubuhnya. Seorang pria berjubah abu-abu muncul di langit. Dia sepertinya telah menyatu dengan hukum dan kekuatan alam di kehampaan sekitarnya. Dengan kata lain, dia adalah perwujudan hukum dan alam. Tuan Surgawi Suansu. Kaisar abadi Tianang akhirnya melihat penyelamatnya. Dia begitu gembira hingga matanya berkaca-kaca. Asteris Hong Hong Hong. Sufang tidak menyangka akan ada beberapa daurune dari teknik penyusutan kehidupan di benaknya. Mungkinkah orang ini memiliki semacam aura yang terhubung dengannya? Sufang merasakan kegelisahan Lao dan dengan cepat bertanya, Lao, apa yang terjadi? Suara Lao bergetar, gunakan teknik penyusutan kehidupan ilahi untuk merasakan orang ini. Bas! Dia segera mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga dan segera merasakan aura dari orang ini. Yang paling mengejutkan Sufang adalah meskipun aura ini sangat redup, ia tidak bisa lepas dari deteksi teknik penyusutan kehidupan ilahi. Itu persis sama dengan aura giyok darah tempat Luo tinggal. Luo, mungkinkah, mungkinkah orang ini juga memiliki sepotong blut jade? Jantung Sufang tiba-tiba berdetak kencang, dan pikirannya segera memasuki ruang darah dan tiba di penjara darah. Tubuh fisik dan roh primordial Luo dipisahkan oleh ahli yang tak tertandingi, masing-masing disegel di tempat kuno yang misterius dan berbahaya. Karena perubahan di dunia, batu giyok darah yang menyegel roh primordial Luo telah terpecah menjadi beberapa bagian. Mengikuti perubahan di dunia, batu giyok darah hancur dan jatuh ke dunia besar yang berbeda. Jika dia ingin melepaskan Luo, dia harus mengumpulkan semua blut jade dan bergabung dengan roh primordial Luo. Namun, dunia abadi sangat luas, dan ada banyak tempat berbahaya dan berbahaya yang tak terhitung jumlahnya. Hampir mustahil untuk mengumpulkan semua blut jades. Dia tidak menyangka akan merasakan aura giyok darah pada ahli yang tiada tarahnya. Pantas saja Luo begitu bersemangat. Tidak, orang ini tidak memiliki blut jade di tubuhnya. Dia seharusnya pernah melakukan kontak dengan blut jade sebelumnya, yang meninggalkan aura blut jade. Suara kecewa Luo datang dari penjara darah. Kemudian suara permintaan maaf Luo terdengar lagi, Su Fang, kali ini aku benar-benar minta maaf. Aku merasakan aura giyok darah dan menempatkanmu dalam bahaya besar. Alam budidaya orang ini telah mencapai puncak alam kaisar abadi. Dia jelas bukan seseorang yang bisa anda lawan. Cepat dan temukan cara untuk melarikan diri. Luo, jangan katakan ini. Kamu adalah temanku. Bahkan jika kamu tidak mengatakan apapun, aku tidak akan pernah pergi ketika aku merasakan aura blut jade. Teman, Luo mengingat dua kata ini di penjara darah. Perasaannya campur aduk dan tidak mengeluarkan suara apapun untuk beberapa saat. Su Fang tiba-tiba berkata, Hukum, saya harus mencoba menangkap orang ini. Apa? Hukum terkejut. Mata Su Fang menunjukkan ekspresi penuh tekat, Orang ini memiliki aura giyok darah pada dirinya. Ini berarti dia telah melakukan kontak dengan giyok darah. Bahkan jika kita tidak dapat menemukan giyok darah pada dirinya, kita dapat menemukannya keberadaan sepotong blut jade. Lao buru-buru berkata, Tahukah Anda ahli seperti apa yang Anda hadapi? Puncak alam dao ke-9. Dia tinggal selangkah lagi dari puncak dunia abadi. Apakah Anda punya cara untuk menangkapnya hidup-hidup? Peluang diberikan. Ini terkait dengan kebebasan Anda. Ada baiknya mengambil risiko sama dengan, N garis bawah R. Hukum. Jangan khawatir. Meskipun sulit untuk menaklukkannya, seharusnya tidak sulit bagiku untuk melarikan diri. Su Fang berkata dengan tegas. Tubuh Lao dan roh primordial dipisahkan. Dia akan kehilangan kebebasannya selamanya. Hidup lebih buruk daripada kematian. Sejak dia mendapatkan blut jade dan bertemu Lao, Lao telah memberikan terlalu banyak bantuan kepada Su Fang. Jika bukan karena dia, bahkan dengan keberuntungan tertinggi yang diberikan oleh roh Kidarma Ungu, Su Fang pasti sudah lama meninggal, apalagi tumbuh ke tingkat setinggi itu. Pada saat ini, akhirnya ada petunjuk tentang blut jade. Jika dia mengabaikannya, Su Fang tidak akan bisa melupakannya. Itu bahkan mungkin mempengaruhi Dao Heartnya. Terlebih lagi, Kaisar Abadi Tian Ang masih memiliki sebagian kecil dari roh Kidarma Ungu. Su Fang tidak bisa meninggalkannya. Tidak, itu terlalu berisiko, kata Lao Tegas. Hukum, biarkan aku mencobanya. Apakah puncak Kaisar Abadi tidak terkalahkan? Saya, Su Fang, telah menginjak puncak alam Mahadao. Saya telah melampaui Kaisar Ketenangan dan Kaisar Abadi Tian Ang. Mari jadikan puncak Kaisar Abadi ini sebagai targetku selanjutnya. Suara Su Fang membawa dominasi tertinggi dan kebanggaan seorang ahli yang tak kenal takut. Hukum terdiam. Long Tian Ang menyapa Tuan Surgawi Suansu. Kaisar Abadi Tian Ang membungkuk hormat kepada pria berjubah abu-abu seolah dia tidak sabar untuk berlutut dan mengjilat sepatu botnya. Alam Abadi Hukum Surgawi telah mendominasi wilayah dewa selama jutaan tahun, tetapi ia dikalahkan oleh seorang penggarap dari alam abadi dan diburu seperti anjing liar. Long Tian Ang, kamu telah mempermalukan Sekte Tian Ming Hao Chang, Tuan Surgawi Suansu berkata dengan acuh-ta'acuh. Kaisar Abadi Tian Ang merasa malu dan wajahnya memerah. Kamu adalah Su Fang, dewa Surgawi Suansu memandang Su Fang seperti dewa yang berbicara dengan semut di tanah. Saya Su Fang. Salam, Tuan Surgawi Suansu. Su Fang membungkuk dan berkata, Mata abu-abu dewa Surgawi Suansu mengamati Su Fang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Su Fang merasa seolah-olah dia telah dilihat dari ujung kepala sampai ujung kaki dan dia tidak bisa menyembunyikan rahasia apapun. Untungnya, dia telah menyegel kekuatan tubuhnya dan meletakkan artefak Dao di istana langit dan bumi. Pada saat yang sama, dia sedikit mengaktifkan Life Shrinking Art untuk menutupi tubuhnya. Bahkan Kaisar Dewa Tingkat Puncak seperti dewa Surgawi Suansu tidak dapat memahaminya. Karena dia tidak dapat melihat menembus Su Fang, Dewa Surgawi Suansu merasa bahwa Su Fang misterius dan terkejut. Kemudian, cahaya ilahi memindai tubuh Dugu Mujian dan Dewa Monster Iblis. Dewa Surgawi Suansu mengangkat alisnya dan tampak terkejut. Salah satu dari sepuluh artefak Dao besar, pedang penghancur ganda. Artefak Dao yang sangat kuat. Penggara pedang yang sangat kuat. Dan orang ini, roh primordialnya sangat kuat, dan tubuh fisiknya yang aneh namun kuat. Tidak heran. Tidak heran Long Tian, angkalah telak. Seru Dewa Surgawi Suansu. Kemudian, dia menatap Su Fang dan berkata, Serahkan padaku dan aku akan memberimu identitas penguasa wilayah Dewa. Kamu akan memiliki kekuatan tertinggi untuk mengendalikan hidup dan mati ribuan kultifator dan bahkan segalanya. Di dalam dunia. Su Fang meringkuk dan berkata, Tuan Suansu, Anda adalah Dao Surgawi. Anda dapat memberi saya kekuatan dan status tertinggi hanya dengan satu kalimat. 1369. Sekte Tian Ming Hao Chang mewakili Dao Surgawi dan mengontrol nasib semua makhluk hidup. Saya datang ke wilayah Dewa ini atas nama sekte saya, jadi tidak salah untuk mengatakan bahwa saya adalah Dao Surgawi di sini. Kata Dewa Surgawi Suansu acu ta'acu dengan aura mendominasi yang luar biasa. Melihat Dewa Surgawi Suansu hendak menaklukkan Su Fang, Kaisar Abadi Tian Ang buru-buru berkata, Tuanku, dia adalah musuh bebuyutanku. Diam. Teriak Dewa Surgawi Suansu. Kamu telah meninggalkan sekte Tian Ming Hao Chang selama jutaan tahun dan nyaris tidak berhasil menduduki sudut dunia besar Siano. Sekarang, kamu telah membunuh semua elit alam Surgawi Dao Surgawi dan bahkan si Tu Jie mati karena kamu. Jika saya menyerahkan alam abadi ini kepada Anda untuk dijaga, apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya? Kata-kata Dewa Surgawi Suansu membuat lampu abadi Tian Ang terdiam. Penguasa Surgawi Suansu memandang Su Fang dan berkata, Su Fang, bakat kultivasi dan kekuatan keseluruhanmu sudah cukup untuk mendominasi wilayah Dewa ini. Selama kamu diakui oleh sekte Tian Ming Hao Chang, kamu akan memenuhi syarat untuk menjadi penguasa wilayah Dewa. Su Fang berkata dengan dingin, mengapa sekte Tian Ming Hao Chang berbaik hati memberiku kendali atas wilayah Dewa. Penguasa Surgawi Suansu berkata dengan acuh-ta'acuh, tentu saja aku akan membelenggu roh esensi dan tubuhmu. Sejauh yang aku tahu, kamu harus memberiku semua artefak Dao tak tertandingi yang kamu miliki. Jadi, sekte Tian Ming Hao Chang ingin mengendalikan saya seperti budak dan mengendalikan segala sesuatu tentang saya. Budak, tidak semua orang memenuhi syarat untuk menjadi budak dari sekte Tian Ming Hao Chang. Anda seharusnya merasa terhormat mendapat kehormatan seperti itu, kata Dewa Surgawi Suansu acuh-ta'acuh dengan kesombongan tertinggi. Su Fang mencibir. Maaf, Su Fang selalu bebas. Saya tidak akan menjadi budak siapapun atau kekuatan apapun. Sejak aku memilihmu, kamu tidak bisa memutuskan apapun tentang dirimu. Entah kamu memilih untuk menjadi budakku, atau kamu memilih untuk mati. Keduanya adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Penguasa Surgawi Suansu tersenyum acuh-ta'acuh. Dia membentuk segel dan menunjuk ke pintu seribu gulungan. Lian San runtuhnya surga. Kekuatan alam langit dan bumi dengan cepat memadat menjadi gunung raksasa setinggi ribuan kaki. Dengan kekuatan langit dan bumi yang mengerikan, ia menabrak kuil langit azure. Gemuruh. Penghalang di atas dojo hanya bertahan sesaat sebelum hancur selapis demi selapis dan akhirnya runtuh. Puncak besar itu menabrak pelat material langit biru atas, meledak dengan suara gemuruh yang keras. Kemudian, ia runtuh dan berubah menjadi pecahan. Sungguh kaisar abadi tahap puncak yang menakutkan. Dengan mengangkat tangannya, ada kekuatan mengerikan yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Gerbang sepuluh ribu gulungan, yang memiliki sejarah jutaan tahun, hancur dan menjadi tidak lengkap sejak saat itu. Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi mewakili kehendak Dao Surgawi. Sekte ini mengendalikan Cakrawala Cerah dan memimpin dunia abadi. Saat ini, aku adalah langitmu. Apakah Anda berani menentang surga? Suara dingin Tuan Surgawi Suansu tidak mendominasi sama sekali, tapi itu seperti suara Dao Surgawi. Tidak ada yang berani menentangnya. Segera setelah dia selesai berbicara. Ruang di sekitarnya juga terkondensasi menjadi zat material, membelenggu Sufang hingga dia tidak bisa bergerak. Lalu, ada gelombang kekuatan elemen tanah di dunia yang menekannya seperti gunung. Tubuh Sufang tiba-tiba tenggelam. Tulang dan ototnya mengeluarkan bunyi berderak seolah-olah akan hancur kapan saja. Mewakili kehendak Dao Surgawi dan mengendalikan Hao Chang. Sungguh Dao Surgawi. Sufang mengaktifkan kekuatan benih dunia dan mendorong belenggu di sekelilingnya sedikit demi sedikit dengan susah payah. Lalu, dia berdiri tegak dan mengangkat kepalanya. Aura yang pantang menyerah dan tak kenal takut memberi orang perasaan bahwa bahkan Dao Surgawi pun tidak bisa memaksanya untuk sujud. Sekarang langit dan bumi sedang berubah, ras iblis telah memasuki Dao Abadi dalam skala besar. Setan, iblis, dan kultifator kuno yang tak terhitung jumlahnya telah dibangkitkan dan merugikan para kultifator yang saleh. Karena Sekte Hao Chang nasib Surgawi mengklaim mewakili Dao Surgawi dan mengendalikan Hao Chang dan memimpin dunia abadi, mereka harus seperti Sekte Abadi Azure Cloud saat itu dan melawan invasi ras iblis. Menghancurkan Sekte dengan mengangkat tanganmu. Penguasa Surga Suansu, kamu sangat kuat. Tapi beraninya kamu pamer di depanku, seorang kultifator alam Surgawi Xiaosu. Betapa arogan dan konyolnya. Jika Dao Surgawi menindasku, aku, Sufang, bersumpah akan menentangnya. Suara Sufang sangat kuat dan bergema, penuh dengan arogansi tertinggi dan aura mendominasi. Menentangnya, seekor katak di dasar sumur. Betapa menyedihkan dan konyol. Jika demikian, saya akan memberitahu Anda apa kehendak Dao Surgawi dan apa konsekuensi jika menentangnya. Tuan Surgawi Suansu mencibir. Beraninya kamu menentang kehendak Dewa Surgawi Suansu. Kamu benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Kaisar Abadi Tianang mencibir dan memandang Sufang seolah sedang melihat orang mati. Dia sangat senang. Detik berikutnya. Sinar cahaya abu-abu tiba-tiba keluar dari mata Dewa Surgawi Suansu dan mendarat di Sufang. Jika aku ingin kamu hidup, kamu akan hidup. Jika aku ingin kamu mati, kamu akan mati. Aku tidak akan membuatmu hidup atau mati. Suara dingin terdengar. Dalam sekejap, Sufang merasakan kekuatan aneh menyelimuti tubuhnya. Seolah-olah hukum alam di sekitarnya telah terbalik. Lapisan aura keabu-abuan muncul di jubah dauisnya sebelum dengan cepat berubah menjadi batu, seolah-olah diukir dari batu. Bukan hanya jubah tau. Kulit dan rambut Sufang juga membatu. Sungguh kekuatan ilahi yang sangat kuat. Sufang datar kejut. Dia segera mengaktifkan kekuatan tubuh asli trate hitam dan tubuh asli perubahan darah untuk menahan erosi kekuatan membatu. Retak, retak, retak. Sufang memiliki tubuh yang sempurna dan tubuh asli trate hitam telah matang. Dengan bantuan tubuh asli pengubah darah, vitalitas yang meledak sangatlah kuat. Itu segera memperlambat penetrasi kekuatan membatu dan kemudian menghancurkannya lapis demi lapis. Ledakan. Niat pedang reinkarnasi yang mengejutkan meledak. Ternyata Sufang telah mengaktifkan pedang reinkarnasi dunia bawah dan pedang ki melingkari tubuhnya, membentuk kekuatan ilahi reinkarnasi sama dengan N garis bawah 1. Kekuatan membatu yang menyelimuti langit dan bumi dilingkari oleh kekuatan ilahi reinkarnasi. Meskipun tidak melakukan serangan balik, itu tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Sufang. Dugu Mujian dan Monster Immortal Vien menyerang pada saat yang bersamaan. Pedang penghancur ganda dan gunting Iblis Abadi Yin yang mengeluarkan aura yang mengejutkan. Kamu benar-benar bisa mematahkan kekuatan membatuku. Kamu memang luar biasa. Penguasa Surgawi Suansu sama sekali tidak peduli dengan Dugu Mujian dan Monster Iblis Abadi. Sebaliknya, dia membentuk segel yang tampak biasa, tetapi segel itu mengumpulkan kekuatan alami langit dan bumi dan memadatkannya menjadi meteorit yang tak terhitung jumlahnya. Yang besar berukuran ratusan kaki, dan yang kecil hanya berukuran 10 kaki. Meteorit itu jatuh dari langit dan membombardir Sufang, Dugu Mujian, dan Monster Immortal Vien. Ini adalah kekuatan puncak Sein Immortal. Seorang Sein Immortal dapat menciptakan ruangnya sendiri dalam kehampaan dan menciptakan hukum. Dewa suci tingkat tinggi dapat mengekstraksi esensi dari langit dan bumi dan membentuk hukum untuk menciptakan tempat tinggal gua dan pegunungan dengan energi alami. Jika mereka menggabungkan kekuatan ilahi mereka dengan Aray Abadi, mereka bahkan bisa menciptakan dunia yang besar. Penguasa Surgawi Suansu, yang merupakan kaisar abadi puncak, telah mengubah kekuatan ilahi domain menjadi kekuatan ilahi yang menakutkan dan mendekati materi nyata. Dugu Mujian dan Monster Immortal Vien tidak punya pilihan selain mengaktifkan domain divine power mereka. Yang pertama melepaskan niat pedang padat yang menutupi langit dan menghancurkan meteorit yang jatuh dari langit. Di sisi lain, Monster Immortal Vien merilis domain unik yang merupakan perpaduan antara immortal dan devil. Itu menyelimuti sekeliling dan terus-menerus menghilangkan kekuatan meteorit. Namun, perbedaan antara mereka dan kaisar abadi puncak terlalu besar. Entah itu SWAT Intendomain atau kekuatan gabungan dari immortal dan devil, mereka terus-menerus hancur dan hancur akibat dampak meteorit. Beni dunia, alam primordial ethyril. Sufang sepenuhnya mengaktifkan kekuatan dunianya dan menggabungkannya dengan alam primordial ethyril, alam primordial ethyril. Dia memadatkan kekuatan alami dalam jarak ratusan kaki menjadi pertahanan yang hampir nyata. Peng-peng-peng. Meteorit menghujani seperti badai, Sufang, Dugu Mujian, dan domain divine power dari Monster Immortal Vien akhirnya menetralkan putaran serangan sengit ini. Kekuatan kaisar abadi puncak berada di luar imajinasi Sufang. Itu adalah yang kedua setelah tubuh fisik yang mulia abadi Changhuan yang diatemui di menara penyegel iblis. Dia bisa membunuh seorang ahli dengan satu tatapan. Eh, kekuatan ilahi ini adalah alam primordial ethyril yang legendaris. Kilatan melintas di mata dewa surgawi Suansu. Dia kaget dan terkejut. Kamu memang memiliki beberapa keterampilan. Tidak heran Long Tian, Ang dikalahkan olehmu. Sepertinya aku harus berusaha. Dewa surgawi Suansu membentuk segel lainnya. Kekuatan ilahi dunia menyelimuti sekeliling. Lapisan kabut gunung dengan cepat muncul di kehampaan. Itu langsung berubah dari ketiadaan menjadi kenyataan. Dalam sekejap, seolah-olah mereka telah sampai di tengah gunung yang luas. Kabut gunung bergerak, membentuk tekanan besar dan kekuatan belenggu yang melonjak dari segala arah. Engah, engah, engah. Domain kekuatan ilahi Dugu Mujian dan monster iblis abadi segera hancur. Di bawah tekanan yang sangat besar, Dugu Mujian, seorang kultifator pedang yang tiada taraf, mau tidak mau memuntahkan setegup darah. Tubuh monster immortal Vien sangat kuat. Ia hanya bergoyang sedikit dan tidak terluka. Namun, tubuhnya terbelenggu dan tidak bisa bergerak untuk beberapa saat. Meskipun tubuh Su Fang telah mencapai tahap kesempurnaan, tingkat kultifasinya terlalu rendah. Artefak Tao dengan pertahanan tingkat tertinggi, Moon Divine Armor, meredup di bawah tekanan. Prasasti abadi hancur, begitu pula armor daging ilahi. Lalu, dia memuntahkan setegup darah. Yang lebih mengejutkan lagi, hembusan kekuatan alam elemen tanah dengan cepat mengubah substansi di dalam kehampaan. Segalanya tampak berubah menjadi bagian dari kabut gunung. Su Fang, menyerahlah sekarang dan jadilah Tuan Budaku. Aku bisa memberimu kesempatan lagi, kata Dewa Surgawi Su Ansu dengan anggun. Puncak Sein Imortal memang sangat kuat. Namun, kamu pikir kamu bisa mengendalikan hidup dan matiku. Konyol. Dia mengeluarkan suara gemuruh yang sulit diatur. Seorang pria berbaju biru muncul di depan Su Fang. Dia melepaskan hembusan kikuno dan menghancurkan kekuatan belenggu Dewa Surgawi Su Ansu. Boneka pemurnian mayat. Boneka pemurnian mayat. Boneka pemurnian mayat yang sangat kuat. Tuan Surgawi Su Ansu tampak terkejut. Kaisar abadi Tian Ang sangat terkejut. Boneka pemurnian mayat Tranquility Tirk. Tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa mengendalikan boneka pemurnian mayat yang begitu kuat hanya dalam tiga tahun? Boneka pemurnian mayat Su Fang telah mengeluarkan kekuatan penuh dari boneka pemurnian mayat. Kekuatannya telah mencapai alam abadi Dao Sain ke-9. Meskipun masih ada kesenjangan yang sangat besar antara ia dan penguasa Surgawi Su Ansu, itu bukanlah kesenjangan yang besar. Mengaum. Boneka pemurnian mayat mengeluarkan raungan jahat. Energi dunia kematian berbenturan dengan kekuatan super penguasa Surgawi Su Ansu. Kabut gunung yang dibentuk oleh kekuatan super dengan cepat ditutupi oleh lapisan Ki kematian. Vital Ki dan Vital Ki penguasa Surgawi Su Ansu juga terkuras dengan cepat. Ledakan. Ledakan. Boneka mayat yang halus itu melangkah keluar dengan ringan, dan aura ledakannya menghancurkan pegunungan ilusi. Jaraknya seribu kaki dari Raja Surgawi Su Ansu, dan itu menunjuk ke arahnya. Engah. Sebuah tanda jari muncul di dada dewa Surgawi Su Ansu. Meskipun dia tidak terluka, hembusan Ki kematian dengan cepat menyelimuti tubuhnya. Boneka pemurnian mayat yang sangat kuat. Benar-benar mengejutkanku. Namun, bagaimana mayat seperti ini bisa melawan kekuatan langitku? Penguasa Surgawi Su Ansu menggunakan kekuatan supernya untuk membubarkan Ki kematian di tubuhnya. Dia mulai bertarung dengan boneka pemurnian mayat. Pada saat ini, Su Fang mengeluarkan busur pembunuh abadi. Ki pembunuh yang mengerikan tersapu. Busur pembunuh abadi. Busur pembunuh abadi, salah satu dari sepuluh artefak dao besar. Sepuluh artefak dao besar begitu terkenal sehingga bahkan dewa Surgawi Su Ansu pun pernah mendengarnya. Namun, dia tidak mengambil hati. Tentu saja, itu bukan karena dia ceroboh. Bahkan jika alam abadi-abadi memiliki sepuluh artefak dao besar, berapa banyak kekuatan yang bisa dia keluarkan? 1370 Desir. Busur pembunuh dewa menembakkan panah naga yang merobek langit dan meruntuhkan gunung. Buku Elektronik Tablet Dengan kemampuan Su Fang untuk mengendalikan artefak dao, kekuatan busur pembunuh dewa hanya sedikit lebih lemah daripada pedang ki penghancur dugu mujian. Dewa Surgawi Su Ansu merasakan ancaman yang kuat dan menggunakan kekuatan ilahi untuk menetralisir kekuatan busur pembunuh dewa. Boneka pemurnian mayat mendorong ke depan dan memaksa Dewa Surgawi Su Ansu mundur. Su Fang, kamu benar-benar melampaui ekspektasiku. Kamu tidak hanya telah mengintegrasikan begitu banyak artefak dao yang tiada taranya, tetapi kemampuanmu untuk mengendalikannya juga sangat luar biasa. Semut rendahan di alam abadi dunia sebenarnya dapat mengaktifkan setidaknya 60% dari artefak tau itu. Kekuatan busur pembunuh abadi, kamu bahkan bisa mengancamku. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, kamu akan bisa membunuhku dalam beberapa ratus ribu tahun. Mata Dewa Surgawi Su Ansu dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak lagi superior seperti sebelumnya. Aku tidak perlu menunggu beberapa ratus ribu tahun. Aku akan membunuhmu hari ini. Su Fang berteriak dan energinya melonjak. Artefak dao lain yang tak tertandingi telah diserang. Kuali hukuman Guntur Setelah ditekan secara ekstrim, serangan balik Su Fang dimulai. Retakan. Petir ungu kemasan menghantam Dewa Surgawi Su Ansu dengan kekuatan yang menggelegar. Penguasa Surgawi Su Ansu menyebut dirinya surga, tetapi dia bukanlah surga. Dia merasa tidak enak setelah terkena hukuman Guntur dao Surgawi dari kuali hukuman Guntur. Kekuatan ilahi miliknya hancur dan bahkan medan energinya hampir hancur. Membunuh. Monster itu dan Dugu Mujian menyerang pada saat bersamaan. Suara mendesing. Ternyata Roh Primordial II telah menggunakan serangan Roh Primordial yang kuat. Kekuatan Roh Primordial II telah melampaui batas Sein Celestial. Meski tidak terlalu besar, namun hal ini merupakan ancaman besar bagi Dewa Surgawi Su Ansu. Lautan dibukaan ilahi miliknya bergetar hebat. Dia hampir kehilangan keseimbangan. Merusak. Memanfaatkan kesempatan ketika penguasa surga Su Ansu terguncang, Dugu Mujian mengaktifkan pedang penghancur ganda dengan sekuat tenaga. Aura yang dapat menghancurkan semua materi meledak, menyebabkan wilayah kekuasaan penguasa surga Su Ansu runtuh sepenuhnya. Bidang kihancur, dan pedang kikehancuran yang tajam menyapu seluruh tubuhnya. Meskipun Dugu Mujian hanya berada di tahap 6 Jalan Sein Celestial, dia adalah seorang kultifator pedang yang tiada taranya. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada Kaisar Langit dengan level yang sama. Sekarang dia telah menyatu dengan pedang pemusnahan kembar, salah satu dari 10 artefak dao besar, dia bisa menggunakan setidaknya 80 persen kekuatan pedang pemusnahan kembar. Bahkan Dewa Surgawi Su Ansu, yang berada di puncak tahap suci 9 Jalan, tidak dapat menahan serangan itu. Pedang pemusnahan ki meninggalkan luka yang mengejutkan di bahu kanannya. Dua sosok putih lagi dilepaskan oleh Su Fang dari alam naga sejati. Salah satu sosok berkulit putih adalah Bai Ling. Dia terbang dalam bentuk busur yang aneh dan kemudian mengeluarkan cincin warna campuran. Itu berubah menjadi lingkaran hitam selebar 4 sampai 5 kaki. Gelombang energi kacau meledak dan menyelimuti penguasa surga Su Ansu. Sosok putih lainnya adalah seekor semut es raksasa. Itu adalah ratu semut peri Su Ansin di alam naga sejati. Itu menembakkan seberkas cahaya dingin dan membentuk energi es yang mengejutkan yang membelenggu penguasa surga Su Ansu. Boneka pemurnian mayat, monster iblis abadi, dugu mujian, energi kekacauan Bai Ling, dan energi es ratu semut. Meskipun penguasa surga Su Ansu sangat kuat, dia masih terbelenggu untuk sesaat. Su Fang telah mengirimkan semua tuan di bawahnya hanya untuk saat ini. Su Fang mengeluarkan artefak Dao. Sepotong batu giyok berwarna putih kebiruan selebar telapak tangan sepanjang satu kaki memancarkan aura luas dan kuat yang sepertinya mampu meruntuhkan langit. Segel Guntur Suan Ming. Su Fang melantunkan seni menyusut kehidupan rahasia surgawi dengan roh primordialnya. Guntur tanpa suara terdengar. Rune abadi kuno muncul di Arsip Suan Ming Thunderbolt saat gelombang kekuatan ilahi yang dikaitkan dengan petir dilepaskan dari Arsip Suan Ming Thunderbolt. Dharma dan energi di dunia menjadi kacau dengan munculnya artefak Dao ini. Tampaknya kekuatan yang dikeluarkan oleh artefak Dao ini berada di atas jalan surgawi dan akan menghancurkan Dharma dunia. Segel Guntur Suan Ming. Su Fang telah bergabung dengan Segel Guntur Suan Ming sejak dia mendapatkannya. Ini adalah pertama kalinya dia mengaktifkan kekuatan artefak Dao tingkat raja ini. Harta Dharma apa itu? Bagaimana bisa melampaui 10 artefak Dao besar? Mustahil. Anda hanyalah alam abadi. Bagaimana Anda bisa memiliki artefak Dao yang luar biasa? Wajah abu-abu penguasa surga Suan Su akhirnya berubah. Matanya dipenuhi ketakutan. Penguasa surga Suan Su merasakan ancaman kematian dari artefak Dao ini. Ada juga kekuatan halus yang mengunci dirinya, mencoba menghapusnya dari dunia dan mengubahnya menjadi ketiadaan. Ledakan. Kekuatan bumi meledak dari tubuh penguasa surga Suan Su dan mematahkan belenggu yang membelenggunya. Itu menciptakan badai luar angkasa dan membuat bawahan Su Fang terbang. Dalam sekejap, penguasa surga Suan Su dengan cepat membuat segel tangan dan kekuatan ilahinya berubah menjadi lapisan gunung di depannya, membentuk pertahanan yang tidak bisa ditembus. Dia telah berpikir untuk menghindari serangan Suan Ming Thunder Seal yang menghancurkan bumi. Namun, dia merasa ada kekuatan takdir yang tak terlihat telah mengunci dirinya. Kemanapun dia lari, dia tidak akan bisa lepas dari takdir. Dia hanya bisa mengatupkan giginya dan menahan serangan itu. Sambaran petir putih yang menyilaukan benar-benar menutupi pancaran sinar matahari yang terik dan tiga matahari jahat di langit. Hukum yang mengatur pengoperasian energi alam di kehampaan ini juga terdistorsi, diubah, dan bahkan dihancurkan oleh kekuatan petir ilahi. Petir itu seperti monster yang berlari keluar dengan cepat. Pertahanan yang dibentuk oleh penguasa surga Suansu runtuh dan berubah menjadi ketiadaan. Namun, petirnya juga sudah melemah. Retakan. Lalu, terdengar suara gemuruh di langit. Penguasa surga Suansu dikelilingi oleh petir dan langsung terlempar ke ruang yang rusak. Ruang di sekelilingnya hancur total dan membentuk lubang hitam raksasa, seperti mulut monster. Kaisar Abadi Tianang terpengaruh oleh kekuatan segel Guntur Suan Ming. Dia memuntahkan darah dan wujud manusia naganya terus menyusut. Dia kemudian tersedot ke dalam turbulensi luar angkasa yang kacau balau. Ini adalah pertama kalinya Sufang mengaktifkan segel Guntur Suan Ming dan itu menunjukkan kekuatan yang menghancurkan bumi. Dan itu dibatasi oleh level Sufang. Dia hanya bisa mengaktifkan 30 persen kekuatan Suan Ming Thunder Cell. Keduanya adalah artefak Guntur Dao, tetapi segel Guntur Suan Ming jauh lebih kuat daripada kuali hukuman Guntur. Alasan utamanya adalah kuali hukuman Guntur tidak lengkap dan harus menyerap kekuatan kesengsaraan Guntur. Di sisi lain, segel Guntur Suan Ming masih utuh dan ditenagai oleh kekuatan ilahi yang tiada taranya seperti Guntur Takdir. Kekuatannya tentu saja tak tertandingi. Selusin napas kemudian. Energi dan hukum yang kacau di dunia berangsur-angsur kembali normal. Suara mendesing. Penguasa surga-surgawi Suansu keluar dari ruang 10 ribu mil jauhnya. Jubah abu-abunya adalah jubah dewa kelas atas, tapi saat ini sudah compang camping. Tidak ada bagian seukuran telapak tangan yang masih utuh. Kulitnya yang terbuka dirusak oleh kekuatan destruktif dari segel Guntur Suan Ming. Potongan kulitnya nekrotik dan tulangnya yang terbakar terlihat. Ada juga luka yang tidak terlihat. Daging, meridian, dan dantiannya telah dihancurkan oleh kekuatan kesengsaraan Guntur. Jika penguasa langit surgawi Suansu tidak mengasingkan diri untuk pulih dari cedera serius seperti itu, tingkat kekuatannya akan turun dan dia tidak akan dapat kembali ke kondisi puncaknya tanpa beberapa ratus ribu tahun. Jika penguasa langit surgawi Suansu tidak berlatih pertahanannya akan sangat kuat. Jika itu adalah Sein Immortal tahap puncak lainnya, serangan Suan Ming Thunder Cell sudah cukup untuk membunuh mereka. Penguasa surga-surgawi Suansu memandang Sufang dengan kemarahan, kebencian, dan ketakutan di matanya. Tubuhnya tidak bisa menahan sedikit pun gemetar. Siapa sangka? Siapa sangka? Makhluk seperti semut benar-benar bisa melanggar aturan. Desir. Kaisar Abadityan Ang dilindungi oleh kekuatan skala terbalik naga ilahi saat dia melarikan diri dari turbulensi kehampaan. Dia sudah terluka parah dan baru setengah mati setelah terkena kekuatan segel guntur Suan Ming. Sufang pasti akan mati jika penguasa langit surgawi Suansu menyerang. Siapa sangka hal ini akan terjadi? Kaisar Abadityan Ang terkejut dan ketakutan. Kaisar Abadityan Ang mengertakan gigi dan berkata, Tuan Surgawi, jika kami tidak menyingkirkan Sufang, cepat atau lambat dia akan menjadi musuhmu. Dia baru saja menggunakan artefak dao tertinggi yang lebih kuat dari 10 artefak dao besar. Itu pasti yang terlemah. Mengapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya? Diam, apakah aku perlu kamu memberitahuku apa yang harus kulakukan? Penguasa surga-surgawi Suansu berteriak dengan dingin. Penguasa surga-surgawi Suansu mengamati Sufang dengan cahaya ilahi dan ragu-ragu. Sufang juga terlihat sangat menakutkan. Dia menggunakan setengah dari esensi kehidupannya untuk mengaktifkan segel guntur Suan Ming dengan guntur takdir. Rambutnya putih dan dia tampak seperti lelaki tua berusia enam puluhan atau tujuh puluhan. Dia tampak seperti akan tertiup angin. Energi kehidupannya sangat lemah. Desir, desir, desir sama dengan N garis bawah satu. Boneka zombie, Dugu Mujian, monster dewa iblis, Bai Ling, dan ratu semu terbang dan melindungi Sufang. Saudara laki-laki, mata Bai Ling berkaca-kaca saat melihat Sufang. Sufang, kamu baik-baik saja. Dugu Mujian mengangkat alisnya saat melihat kondisi Sufang. Aku masih hidup. Sufang memaksakan senyum dan melambai pada segel guntur Suan Ming. Dia sepertinya telah kehilangan kekuatan untuk mengambil kembali artefak Dao. Segel guntur Suan Ming perlahan terbang ke tangannya dan dibawa kembali ke istana langit dan bumi Dao. Penguasa surga surgawi Suansu melihat ini dan dia langsung dipenuhi dengan niat membunuh. Dia terbang melintasi langit dan menyerang. Tiba-tiba, penguasa langit surgawi Suansu melihat seringai di mata Sufang dan jantungnya berdetak kencang. Aku telah ditipu. Sufang sangat licik. Dia ingin memikatku dan membunuhku. Ayo pergi. Penguasa langit surgawi Suansu berlari kembali seperti kilat dan melepaskan suan guang abu-abu untuk membungkus kaisar abadi Tian'ang. Dia kemudian terbang. Sufang berkata dengan roh esensinya, penguasa surga Suansu tidak pergi. Dia bersembunyi di kehampaan. Jangan ungkapkan apapun. Dugu Mujian tidak percaya. Bahkan dengan tingkat kultifasinya, dia tidak dapat mendeteksi keberadaan penguasa langit surgawi Suansu. Sufang hanya berada di alam abadi dunia, tetapi dia bisa merasakan penguasa langit surgawi Suansu yang bersembunyi di kehampaan. Sufang mencibir dan berkata dengan keras, sayang sekali. Aku tidak bisa membunuh penguasa langit surgawi Suansu dan bahkan membiarkan kaisar abadi Tian'ang melarikan diri. Aku tidak akan seberuntung itu. Penguasa surga surgawi Suansu, yang bersembunyi di kehampaan, merasa beruntung. Bagaimana aku bisa dibodohi olehmu dengan mudah? Detik berikutnya. Karena kamu belum pergi, tetaplah di sini. Sufang tiba-tiba berteriak ke depan. Dia membalik tangannya dan arsip guntur Suanming muncul di telapak tangannya lagi. Penguasa surga surgawi Suansu pertama kali merasakan bahwa dia dikunci oleh suatu kekuatan dan kemudian merasakan aura menakutkan dari arsip guntur Suanming. Dia sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin dan memasuki turbulensi ruang waktu. Kali ini, dia tidak berani tinggal sedetikpun dan melarikan diri sejauh yang dia bisa. Dia akhirnya pergi. Sufang menghela napas panjang. Dia terhuyung dan tidak bisa bertahan di udara lagi. Tubuhnya terjatuh dan Bai Ling segera menangkapnya. Seberapa kuatkah arsip guntur Suanming? Saat itu, Fei Jingfu, Kaisar Dunia Bawa baru saja bergabung dengan arsip guntur Suanming dan mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkannya sekali. Tingkat kultivasi Sufang saat ini jauh lebih rendah dibandingkan Kaisar Dunia Bawa. Kali ini, mengaktifkan arsip guntur Suanming hampir menghabiskan seluruh ki asli dan vitalitasnya. Dalam kondisinya saat ini, dia hampir kehilangan kekuatan untuk memasuki alam naga sejati. Bagaimana dia bisa mengaktifkan arsip guntur Suanming lagi? Dia baru saja memainkan strategi benteng kosong untuk menakut-nakuti penguasa langit surgawi Suansu. Kalau tidak, kali ini dia tidak akan bisa melarikan diri. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.